Wu Qinghua merasa malu. Jika dia tidak ditekan oleh para pemimpin tertinggi Buddha lainnya, dia akan membuka celah di tanah dan melompat masuk. Supremes Buddha rumah Yusou dan Tan Kingsu juga memiliki ekspresi aneh. Orang lain hanya bisa menertawakannya, tetapi umat Buddha yang tidak berbohong tidak bisa melakukannya. Bang! Feng Feiyun menamparkan dahi little demoness dan memarahi, berapa umurmu? Mengapa kamu masih begitu naif? Suprem Wu hanya bercanda denganmu dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Jangan mengungkit ini lagi. Suprem Wu adalah seorang kultifator Buddha. Jika ini diketahui, itu akan memengaruhi reputasinya dan Kambis Master. Semua pemimpin tertinggi Buddha dan Wu Qinghua terkejut mendengar reputasi rumah Yusou. Jika mereka membiarkan little demoness membuka mulutnya seperti ini, itu mungkin benar-benar merusak reputasi rumah Yusou. Little demoness menggosok dahinya dan berkata, tapi aku ingin dia menjadi adik iparku. Dia cantik, berbudi luhur, baik pada kencing, dan menyukai kakak. Ehem, matamu yang mana yang melihat bahwa dia menyukaiku. Dahi Fei Yun dipenuhi dengan garis-garis hitam. Little demoness berkata, ketika Big Bro mengeluarkan Golden Silkworm Scripture untuk menyelamatkan rumah Yusou, aku dengan jelas melihat Sister Wu menangis. Menangis. Bukankah begitu? Feng Fei Yun berbalik dan tersenyum pada Wu Qinghua. Wu Qinghua, Tidakkah kamu pikir kamu berhutang penjelasan padaku? Tidak ada penjelasan. Mata Qinghua menjadi dingin seolah dia ingin mencekik little demoness sampai mati lagi. Pemimpin tertinggi Buddha dan guru kuil rumah Yusou juga berdiskusi di samping. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan dengan suara bulat. Tan Qingsu berdiri dan menyampaikan keinginan mereka, setelah berdiskusi dengan paman bela diri sebelumnya, kami telah mengambil keputusan. Kakak senior, hati fana Anda belum diputuskan, Anda tidak lagi cocok untuk berkultivasi. Qinghua berkata, Tan Qingsu, Apakah kamu takut aku akan mengancam posisimu sebagai guru kuil sehingga kamu ingin mengusirku dari rumah Yusou? Tan Qingsu menghela nafas dalam-dalam. Para pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou juga berjalan mendekat dan mulai berbicara dengan Wu Qinghua. Ekspresi mereka sangat serius seolah menjelaskan beratnya masalah ini. Misalnya, jika dia tidak kembali ke kehidupan sekuler, itu akan sangat mempengaruhi reputasi rumah Yusou. Selain itu, kultivasinya mungkin serba salah dan dia bahkan mungkin mengalami penyimpangan Qi. Feng Feiyun tersenyum, Wu Qinghua, jika kamu melakukannya, aku mungkin menganggapmu sebagai selir. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi tunawisma. Apa? Selir? Mata Wu Qinghua menjadi dingin. Dia ingin menerkam tetapi ditahan oleh sekelompok biarawati tua, takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dengan emosimu, jika kamu seorang selir, kamu pasti akan menggertak para pelayan cantik di rumah. Sepertinya aku hanya bisa membiarkanmu menjadi gadis pelayan. Ledakan. Wu Qinghua berlutut di tanah, Marsial Paman, hati Wu Qinghua dihususkan untuk agama Buddha dan tidak berniat untuk kembali ke kehidupan sekuler. Jika Anda bersikeras mengusir saya dari rumah Yusou, maka saya hanya bisa mati untuk membuktikan ketulusan saya. Ola menjadi tenang sekali lagi. Feng Feiyun juga agak bingung. Dia merasa dia membuat keputusan ini karena dia ingin dia menjadi gadis pelayan. Mungkin dia akan langsung setuju jika dia menjadikannya istri resmi. Om, karena hati Qinghua begitu teguh, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Salah satu Supremes tidak berekspresi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Reputasi rumah Yusou memang penting, tapi kita juga harus mengikuti keinginan Qinghua. Dermawan Feng, kamu terlalu berlebihan. Lagi pula, Qinghua adalah pemimpin tertinggi Buddha dari rumah Yusou. Kamu ingin dia menjadi gadis pelayan. Huh. Sebenarnya, seorang selir juga tidak buruk. Para Supremes ini sangat memperhatikan Wu Qinghua. Mereka ingin memaksanya kembali ke kehidupan sekuler agar dia memiliki rumah yang baik. Mereka tidak ingin dia menghabiskan sisa hidupnya sendirian di biara. Namun, tidak ada yang bisa berubah pikiran sekarang karena dia telah membuat pilihannya. Feng Feiyun tidak kecewa sama sekali. Lagi pula, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Wu Qinghua. Dia hanya merasa bahwa Buddha Agung ini cukup menarik. Itu belum tentu jenis perasaan antara pria dan wanita. Di luar Little Demones yang masih linglung, yang lain duduk di atas sajadah di aula untuk membahas pemindahan rumah Yusou ke Kerajaan Surgawi. Para pemimpin rumah Yusou ini telah mendengar tentang Kerajaan Surgawi dalam legenda. Ini adalah tempat yang didambakan oleh semua pembudidaya Buddha. Setelah Feng Feiyun mengemukakan masalah ini, tiga Supremes setuju tanpa ragu. Mereka bahkan ingin segera pergi ke sana. Supremes lainnya juga memiliki ekspresi kerinduan di wajah mereka. Namun, mereka tidak langsung menunjukkannya. Lagi pula, mereka belum pernah ke sana sebelumnya sehingga mereka tidak tahu seperti apa di dalamnya. Mereka membahas lebih detail seperti meminta murid-murid rumah Yusou mengajar makhluk roh di dalam Kitab Suci Buddha. Mereka juga membahas bagaimana mengatur gua budidaya untuk mereka. Setelah itu, Feng Feiyun membuka jalan menuju Kerajaan Surgawi dan mengundang sepuluh Supremes dan Master Kuil ke dalam. Ini adalah dunia yang luas, lebih dari seratus kali lebih besar dari Jin. Peninggalan Buddha yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, bersinar abadi. Fenaroh mengalir di bawah tanah. Tanahnya penuh dengan vitalitas dan gua. Setelah bepergian selama setengah hari, mereka setuju tanpa ragu. Mereka ingin memindahkan rumah Yusou ke Kerajaan Surgawi tanpa penundaan. Salah satu Supremes berhenti di sebuah pulau yang penuh dengan bunga dan tumbuhan aneh. Dia tidak ingin pergi apapun yang terjadi, mengatakan bahwa dia ingin membangun cabang ke-6 di sana. Dia akan dimakamkan di sini setelah kematian. Wu Qinghua juga menemukan gua di bawah tebing dengan lembah dengan mata air roh. Dia juga tidak ingin pergi, menyatakan bahwa dia akan melawan siapapun yang berani bersaing dengannya. Setelah terbang selama setengah hari, sepuluh Supremes bertindak seperti udik memasuki kota. Mereka tinggal di gua mereka dan tidak ingin pergi. Pada akhirnya, hanya Tan Kingsu dan Feng Fei Yun yang tersisa untuk menjelajahi Kerajaan Surgawi. Feng Fei Yun dapat melihat bahwa matanya tertuju pada beberapa tempat dengan pembuluh darah roh. Jika bukan karena posisinya sebagai tuan rumah, dia juga akan menolak untuk pergi. Apa pendapatmu tentang memindahkan Kambis Master ke Kerajaan Surgawi, Kam Lord Tan? Fei Yun berdiri di atas batu hitam dan terbang di bawah awan untuk menjelajahi pegunungan dan lautan. Tan Kingsu duduk di atas ekor burung putih berkepala tiga. Jubahnya seputih salju. Sosoknya sangat indah dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia tersenyum dan berkata, Feng Fei Yun, kamu benar-benar hanya ingin membantu rumah Yusou selamat dari bencana ini. Tuan rumah, apakah menurut Anda saya punya niat lain? Feng Fei Yun tersenyum. Tan Kingsu berkata dengan bibir merah dan gigi putih, semua orang tahu bahwa Feng Fei Yun adalah putra iblis. Darah iblis mengalir di tubuhnya, dan sifat iblisnya mengalir. Rumah Yusou saya dipenuhi dengan wanita muda dan cantik. Anda menginginkan kami untuk pindah ke kerajaan surgawi, apakah Anda yakin tidak memindahkan kami ke kandang Anda? Feng Fei Yun menganggup dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia memiliki reputasi buruk, jadi dia tidak membantahnya. Apalagi darah iblis dan sifat jahat di tubuhnya seringkali di luar kendalinya. Jika dia berubah menjadi iblis di masa depan, para wanita Buddha di kerajaan surga pasti akan mengalami malapetaka. Dia tidak bisa menjamin bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi. Tan King Su melanjutkan, dua tahun lalu, ketika Nona Dong Fang mengirimu ke rumah Yusou, iblis dan sifat iblis dalam tubuhmu sangat kuat. Aku hanya memutuskan untuk menyelamatkanmu setelah dia memohon padaku. Sebelum aku menyelamatkanmu, aku sudah bersiap untuk memberi makan iblis dengan tubuhku. Untungnya, kemauan Anda luar biasa, dan Anda berhasil bertahan, menekan sifat iblis dan sifat iblis Anda. Tapi bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan berubah menjadi iblis lagi di masa depan? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjamin itu. Tan King Su menghela nafas. Feng Feiyun tersenyum, tuan rumah, apakah Anda punya pilihan sekarang? Mereka sudah tidak mau meninggalkan tempat ini, pilihan apalagi yang aku punya. Tan King Su merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dengan datangnya malapetaka besar, memindahkan rumah Yusou ke kerajaan surgawi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setelah itu, Feng Feiyun membawa Tan King Su untuk bertemu dengan tiga leluhur Buddha binatang spiritual di kerajaan surgawi. Mereka segera mulai membahas pokok-pokok ajaran Buddha dan kitab suci. Tan King Su mampu menjawab pertanyaan mereka dan menghilangkan keraguan mereka. Tiga leluhur Buddha binatang spiritual menjadi semakin menghormati Tan King Su. Segera, semakin banyak pembudidaya Buddha binatang spiritual datang dan duduk bersilah di tanah untuk mendengarkan ceramah Tan King Su. Waktu berlalu dengan cepat dan segera, langit menjadi gelap, tetapi binatang spiritual dan kultifator masih dalam keadaan linglung dan menolak untuk pergi. Feng Feiyun pergi mencari leluhur Bi Wu untuk menanyakan tentang cadangan batu roh di kerajaan surgawi. Leluhur Bi Wu sedikit terkejut dan menjelaskan kepada Feng Feiyun. Baru saat itulah Feng Feiyun mengerti. Ternyata binatang spiritual dibudidayakan dengan memakan tumbuhan dan buah spiritual, atau dengan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Sangat sedikit binatang spiritual yang bisa menyerap energi spiritual dari batu roh. Oleh karena itu, meskipun kerajaan surgawi kaya akan urat batu roh, tidak ada yang pernah menambangnya. Cadangan batu roh di kerajaan surgawi hampir nol. Tetapi sebelum Feng Feiyun meninggalkan kerajaan surgawi, leluhur Bi Wu bersumpah bahwa dia akan memobilisasi miliaran binatang spiritual dan binatang aneh di kerajaan surgawi untuk mulai menambang, berusaha mengumpulkan 3 juta batu roh dalam waktu 3 bulan. Ini adalah ritme mobilisasi umum dari binatang spiritual. Jika mereka benar-benar dapat memobilisasi miliaran pembudidaya binatang di kerajaan surgawi, maka dalam 3 bulan, mereka mungkin benar-benar dapat mengumpulkan 3 juta batu roh. Ini adalah berita yang sangat bagus, dan mereka bahkan mungkin dapat menemukan beberapa batu roh langka. Dengan cara ini, lebih dari setengah dari 5 juta batu roh selesai, dan Feng Feiyun akhirnya bisa bernapas lega. Pada akhirnya, hanya Tan Kingsu dan Feng Feiyun yang meninggalkan kerajaan surgawi. 10 pemimpin tertinggi buddha lainnya telah mulai berperang memperebutkan wilayah di kerajaan surgawi, dan tidak ada yang mau pergi. Feng Feiyun hanya bisa menghela nafas. Dia benar-benar melebih-lebihkan keadaan pikiran mereka. Tan Kingsu pergi untuk mengatur relokasi kerajaan surgawi, sementara Feng Feiyun merasa sedih. Dia mondar-mandir di bawah gunung buddha, sesekali melihat ke atas. Menurut bimbingan Tan Kingsu, Nalan Suejian tinggal di gunung buddha ini. Haruskah dia pergi dan menemuinya? 792 Pada akhirnya, Feng Feiyun masih pergi menemui Nalan Suejian, tapi dia tidak melihatnya. Dia hanya melihat Biksu Jiurou memanggang daging binatang di hutan. Biksu Jiurou secara alami tidak memiliki ekspresi yang baik terhadap Feng Feiyun. Dia mengayunkan tongkat buddha tak terkalahkan dan hendak memukul kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia menggunakan swift samsara untuk menghindari serangan Biksu itu dan duduk di samping api unggun. Dia mengambil paha binatang dan menggigit, Suejian, apakah dia baik-baik saja? Biksu Jiurou sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam serangan itu, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh orang biasa. Jelas bahwa kultivasi bocah ini telah mencapai tingkat yang relatif tinggi. Kamu momok? Kenapa kamu tidak bisa mati? Apakah kamu hanya akan puas setelah membunuhnya? Biksu Jiurou berhenti menyerang dan mengambil sebotol besar anggur. Dia minum seteguk dan menyekam mulutnya dengan lengan bajunya, umurnya telah berkurang beberapa ratus tahun dan dia terlihat sangat tua. Dia tidak ingin melihat siapapun. Feng Feiyun merasakan kepedihan di hatinya. Dia berdiri dan berkata, Aku akan pergi menemuinya. Biksu Jiurou ingin menghentikannya, tetapi setelah melihat ekspresi serius dan bersalah Feng Feiyun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Lampu Buddha menari di biara. Buk, buk. Suara ikan kayu dan nyanyian seorang wanita datang dari dalam. Tiba-tiba, ikan kayu dan nyanyian berhenti. Sebuah suara lama datang dari dalam, saya berkata bahwa saya tidak akan melihat siapapun. Sui Jihan, ini aku. Feng Feiyun berdiri di luar biara, bermandikan cahaya bulan. Postur tubuhnya lurus seperti tiang. Suara ikan kayu yang jatuh ke tanah terdengar dari dalam biara. Itu berguling di tanah, diikuti oleh suara langkah kaki yang berlari. Namun, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti ketika mereka mencapai pintu. Langkah kaki itu berhenti tiba-tiba. Tangan nalan Sui Jihan sudah berada di pintu dan jendela, tetapi mereka sedikit gemetar dan dia menarik tangannya. Sebaliknya, air mata mengalir di wajahnya. Dia berbalik dan menekan pintu dengan erat ke sana, mengubur kepalanya dan terisak. Sui Jihan, buka pintunya dulu, kata Feng Feiyun dengan cemas. Uh, aku tidak akan membukanya. Aku tidak akan membukanya. Feng Feiyun berkata, Sui Jihan, pergi, pergi. Aku tidak ingin melihatmu sekarang, dan kamu. Kamu pasti tidak ingin melihatku. Nalan Sui Jihan terisak. Siapa bilang aku tidak ingin melihatmu. Aku benar-benar ingin melihatmu sekarang. Feng Feiyun sudah berdiri di depan pintu. Melalui siluet cahaya lilin, dia bisa dengan jelas melihat bayangan lembutnya di pintu. Dia lebih kurus dari bunga kuning. Bayangannya bergetar hebat dan berkata, apakah kamu ingin menertawakanku? Aku, aku tidak terlihat bagus sama sekali. Aku tidak cantik sama sekali. Aku hanya ingin melihatmu. Kamu tahu aku tidak peduli seperti apa penampilanmu, kata Feng Feiyun. Tapi aku peduli. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ayo, ayo, aku mohon, aku mohon. Feng Feiyun mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya lagi dan lagi, sudah menarik pengetuk pintu. Pada akhirnya, dia meletakkannya dan berkata, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan mencabut kuil Senluo untuk selamanya selama saya masih hidup. Saya juga akan mencari obat roh langka untuk memulihkan umur Anda dan mengembalikan penampilan Anda. Mata Feng Feiyun sedingin es dengan niat membunuh. Dia hanya berbalik dan pergi setelah melihat bahwa emosi Nalan Sue Jian telah tenang. Mendengar langkah kaki di luar, Nalan Sue Jian akhirnya menyeka air matanya dan dengan cepat berbalik. Dia membuka pintu sedikit dan mengintip ke belakang Feng Feiyun sampai dia perlahan menghilang ke dalam malam. Baru kemudian dia mengerutkan bibirnya dan menangis sendirian. Tubuhnya seperti selembar kertas yang perlahan meluncur ke bawah pintu dan meringkup di tanah. Di biara, hanya ada rengekan rendah, kesepian, dan sedih. Dalam lima hari berikutnya, semua murid rumah Yusou bergerak menuju Kerajaan Surgawi. Tulisan suci di pavilion Kitab Suci, obat-obatan roh di ladang obat, dan bahkan beberapa istana semuanya dipindahkan ke Kerajaan Surgawi. Hanya dalam lima hari, rumah Yusou hampir sepenuhnya kosong. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Bahkan Nalan Sue Jian pindah ke Kerajaan Surgawi. Feng Feiyun secara khusus meminta Wu Qinghua untuk merawatnya. Setelah mendengar tentang Kerajaan Surgawi, Biksu Jirou berputar-putar di sekitar pantat Feng Feiyun dan mengucapkan segala macam kata-kata pujian untuk mengungkapkan kerinduannya akan Kerajaan Surgawi. Namun, Feng Feiyun tidak membelinya. Pada akhirnya, dia setuju untuk membantu Feng Feiyun dengan tiga tugas sebelum Feng Feiyun setuju untuk membiarkannya berkultivasi di Kerajaan Surgawi. Ini benar-benar kosong. Feng Feiyun berjalan di antara istana kosong sambil melihat ke langit pada sudut 45 derajat. Seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan kematian semua makhluk hidup Kak, kapan kita akan kembali ke klan Feng? Aku kangen ibuku. Little Demones mengedipkan matanya yang cerah dan berdiri di samping Feng Feiyun seperti kekasih yang cantik. Dia dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Feng Feiyun. Segera, Feng Feiyun membelai rambutnya dengan tatapan tegas. Gerbang itu disingkirkan oleh Feng Feiyun. Tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah Yusou. Bahkan binatang roh dan binatang buas dibawa ke Kerajaan Surgawi. Pada hari yang sama, Feng Feiyun juga mengirim Little Demones ke Kerajaan Surgawi sebelum meninggalkan rumah Yusou yang kosong sendirian. Saya memiliki 300 ribu batu roh pada saya dan rumah Yusou memiliki 50 ribu. Bersama dengan 3 juta yang dapat diekstraksi oleh makhluk roh di Kerajaan Surgawi, saya masih kekurangan 1,65 juta. Apakah saya benar-benar harus merampok perbendaharaan lima dinasti? Matahari bersinar cerah, Feng Feiyun sedang memikirkan di mana mendapatkan 1,65 juta batu. Ini adalah angka astronomi untuk makhluk yang tercerahkan. Ledakan. Sebuah gunung runtuh di depannya. Kekuatan melonjak-melonjak di langit, dan cakar setan besar muncul di awan. Cakar iblis inilah yang baru saja meruntuhkan gunung. Ini adalah aura yang bukan manusia atau binatang pada saat bersamaan. Feng Feiyun menatap kekejauhan dan sedikit mengernyit, kelainan, mungkinkah seseorang dari dunia yang ingin membunuhku? Sepertinya tidak, sepertinya ada orang lain yang dikejar. Ledakan. Suara keras lainnya terdengar saat cakar iblis besar menghancurkan tanah berkeping-keping, meninggalkan bekas cakar sepanjang 100 meter di tanah seperti lubang pembuangan. Di bawah, ada dua wanita berlari untuk hidup mereka. Di samping kedua wanita itu, ada cahaya putih yang juga menyala. Cahaya putih, tampak seperti anak itik. Sahang Yun, kakek Sun dibunuh olehmu. Kamu masih tidak mau melepaskan kami. Salah satunya, seorang wanita yang sedikit lebih tua, memantapkan langkahnya dan memegang busur roh sederhana dan tanpa hiasan di tangannya. Dia menarik tali busur dan menembakkan anak panah yang panjangnya 30 kaki. Ledakan. Panah cahaya dengan mudah dihancurkan oleh cakar iblis di langit. Kekuatan cakar iblis membuat wanita itu terbang. Dia batuk setegup darah. Dia menderita luka serius. Saudari, gadis yang lebih mudah berhenti dan membantu gadis itu di tanah. Suara yang dalam dan menakutkan datang dari langit. Ia berkata dengan dingin, serahkan volume 8 seni dan embryo yang ilahi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Serahkan kakekmu. Bebek seputih salju itu mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit, mulutnya penuh kata-kata kotor. Tidak, itu bukan bebek kecil, itu kura-kura kecil. Namun, kaki kura-kura ini sangat panjang dan lehernya juga sangat panjang. Selain itu, ia berdiri dengan kaki belakangnya, membuatnya terlihat seperti anak itik. Huff! Ki jahat di langit melonjak, benar-benar menghalangi sinar matahari. Gelombang ki dingin turun dari langit, memberi orang tekanan besar. Cakar iblis besar menghantam dari langit. Aku akan membunuhmu. Cahaya putih yang menyilaukan mekar dari tubuh kura-kura kecil itu, dan cangkangnya terpisah dari tubuhnya, berubah menjadi lonceng kuno yang berada di ambang karat. Lonceng itu melindungi kedua wanita dan kura-kura kecil di bawahnya. Ledakan. Cakar iblis besar menghantam lonceng cangkang kura-kura, dan suara logam yang bertabrakan dengan logam terdengar. Lonceng cangkang kura-kura tenggelam ke tanah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbuka di tanah di sekitar cangkang. Namun, cangkang kura-kura tidak pecah. Dengan kilatan cahaya putih, ia masuk kembali ke dalam tubuh kura-kura. Bodoh, pertahanan kakekmu adalah nomor satu di dunia. Kamu, iya Tuhan, ini dia lagi. Kura-kura kecil itu mengutuk, dan cangkang kura-kuranya jatuh dari tubuhnya, berubah menjadi lonceng besar yang menyelimuti kedua wanita itu dan dirinya sendiri. Ledakan. Cakar jahat itu menghantam cangkang kura-kura lagi. Off. Meskipun cangkang kura-kura memang sangat keras, namun tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan sahangyun. Itu masih menyebabkan dua wanita dengan kultivasi yang lebih rendah muntah darah, itu adalah kesengsaraan yang tak terkatakan. Penyu berbulu tidak bisa disalahkan. Meskipun pertahanannya tak terkalahkan, ia tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu hanya bisa bertahan secara pasif. Sepasang mata kacang hijau kura-kura menatap kedua wanita yang terus menerus muntah darah, hati Mao Wugui juga cukup cemas. Saat ini, serangan di luar tiba-tiba berhenti. Mao Wugui mengangkat cangkangnya sedikit dan menjulurkan kepalanya yang seputih salju untuk melihat keluar. Ia melihat bahwa tanah telah terbelah menjadi beberapa bagian, rerumputan dan pepohonan telah berubah menjadi bubuk, gunung-gunung telah runtuh, dan bebatuan telah hancur. Sepertinya pertempuran besar telah terjadi. Ledakan. Tubuh besar jatuh dari langit dan mendarat tepat di sebelah cangkang kura-kura, menimbulkan banyak debu. Penyu berbulu membuka cangkangnya dan melompat keluar. Ia melihat monster besar tergeletak di depannya. Panjang tubuhnya lebih dari seribu meter. Hanya salah satu cakarnya yang lebarnya lebih dari seratus meter. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan dan mengerikan. Itu tergeletak di tanah dengan kilatan tak menyenangkan di matanya. Mungkinkah ini tubuh Sahang Yun, yang tertinggi dari dunia yang itu sangat kuat, siapa yang mengalahkannya? Jisinu menutupi mulutnya dengan jarinya dan menatap, monster besar ini dengan takjub. Itu seperti gunung yang jatuh di depannya. Itu benar-benar tubuh Sahang Yun. Wow! Cakar Sahang Yun terangkat seperti awan hitam dan menamparkan Jisinu dan Jisyaonu. Belum mati. Penyu berbulu menjerit dan berbalik untuk lari. Kamu masih berani sombong. Feng Feiyun meraih salah satu jari Sahang Yun dan mengangkat tubuhnya setinggi seribu meter. Dia membaliknya dan membuangnya, menciptakan lubang besar di tanah. Sahang Yun melolong lagi dan berteriak, siapa kamu? Apakah Anda tahu bahwa saya adalah yang tertinggi dari dunia yang... Feng Feiyun mengibaskan debu di tubuhnya dan menginjak wajah besar Sahang Yun, lalu dia berkata, yang tertinggi dari dunia yang sangat mengagumkan, ya. Saya telah menggoda semua putri kecil dunia yang... Setelah berpikir sebentar, dia merasa bahwa putri kecil dunia yang terlalu muda, jadi dia mengubah kata-katanya, saya telah mengajari mereka. 793. Bajingan, benar-benar binatang buas ah. Jika saya tidak salah menghitung, putri kecil dunia yang baru berusia delapan tahun. Bahkan tidak melepaskan seorang gadis berusia delapan tahun, karakter macam apa ini ah. Wally Turtle meratap. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan menerbangkannya. Seperti labu yang menggelinding di tanah, ia dengan keras mengutuk, F asterisk cek. Meskipun penampilan Feng Feiyun telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir, dia masih dikenali oleh Ji Sinu dan Ji Xiaonu. Ji Xiaonu masih marah. Meskipun masih ada bekas darah di sudut mulutnya, dia masih berbicara dengan penuh semangat. Feng Feiyun, kamu penjahat yang tidak tahu berterima kasih, pengkhianat. Kamu telah menjadi sukses, namun kamu ingin memunggungiku. Uhuk-uhuk, nona kecil, bagaimana aku tidak tahu berterima kasih. Bagaimana saya berbahaya, bagaimana aku membelakangimu. Feng Feiyun merasa dia dianiaya. Kura-kura berbulu merangkak ke belakang dan sambil tersenyum berkata, kamu melihat tubuh gadis lain, namun kamu tidak mau bertanggung jawab. Berengsek, kakekmu. Itu sekali lagi ditampar terbang oleh Feng Feiyun. Huff, kau tidak menepati janjimu. Ji Xiaonu selalu dalam suasana hati yang buruk saat melihat Feng Feiyun. Mata bulat besarnya seolah ingin memakan Feng Feiyun hidup-hidup. Bagaimana aku tidak menepati janjiku. Feng Feiyun merasa lebih bersalah. Ji Xiaonu mengulurkan satu jari dan menunjuk ke dada Feng Feiyun. Lalu dia berkata, ketika kamu menipu volume 8 seni dari kakakku, apa yang kamu janjikan padaku? Apa maksudmu dengan menipu? Kakakmu yang memohon padaku, jadi aku menerimanya. Ditambah lagi, aku masih belum melupakan janjiku pada kalian. Bukankah itu hanya membantumu membunuh seseorang? Saat ini, aku bisa menemani kalian untuk membunuh seseorang. Kata Feng Feiyun. Pipi putih Ji Xinu sedikit memeras saat dia berjalan dengan malu-malu. Darah di bibirnya telah dibersihkan, lalu dia berkata, muda Feng mulia, apakah yang kamu katakan benar? Apakah anda benar-benar akan membantu kami membunuh orang jahat itu? Mata Ji Xinu sangat indah dengan rona biru samar. Dia menatap Feng Feiyun dengan tatapan penuh kasih, tetapi mata Feng Feiyun juga luar biasa dengan persona luar biasa yang membuat pipinya menjadi semakin merah. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya saat jantungnya berdetak tanpa henti. Behemot, di bawah kaki Feng Feiyun tiba-tiba bergetar hebat dan tertawa terbahak-bahak, jadi, kamu adalah Feng Feiyun. Raja dunia yang telah mengeluarkan perintah tangan berdarah untuk membunuhmu. Kamu tidak akan hidup untuk panjang. Bahkan token kaisar jahat-kaisar jahat tidak bisa membunuhku, jadi token tangan darah raja dunia yang-yang tidak akan banyak berguna. Saya tidak punya waktu lama untuk hidup, tapi saya pikir anda akan. Feng Feiyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan menghancurkan salah satu gigi depan Sahang Yun. Itu jatuh dari mulutnya dan panjangnya 7 sampai 8 meter. Itu setajam pedang ilahi dan berlumuran darah. Sahang Yun melolong dan berjuang keras. Feng Feiyun mematahkan dua kakinya lagi dan lebih dari 10 tulang sebelum dia tenang. Sahang Yun ini benar-benar jahat, aku ingin membunuhnya. Saudari Jiklan sangat membenci Sahang Yun. Mereka hanya ingin mencabik-cabiknya menjadi 10 ribu keping dan menggiling tulangnya menjadi abu. Jangan, jika anda menyelamatkan hidup saya, saya dapat memberitahu anda informasi yang sangat penting. Sahang Yun juga takut. Itu adalah hal yang menakutkan bagi siapapun untuk jatuh ke tangan musuh mereka, dan abnormalitas tidak terkecuali. Berbicara, Feng Feiyun juga merasa itu aneh. Mengapa tiga orang aneh dunia yang berani membunuh orang-orang di dinasti Jin di Siangbolong? Ini sama sekali bukan masalah normal. Sahang Yun berkata, raksasa kuno dari dunia Yin dan raksasa dari dunia yang telah bergandengan tangan untuk memberontak melawan Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin. Saat ini, dunia Yin dan Yang sedang dalam kekacauan. Banyak orang terhormat dari dua dunia telah datang ke dinasti Jin dan akan menyerang klan master pencari harta karun, klan Ji, dalam beberapa hari. Apakah kamu bercanda? Raja Dunia Yang dan Ibu Dunia Yin keduanya adalah karakter dengan kultivasi yang menghancurkan bumi. Jika mereka begitu mudah untuk memberontak, maka kepala mereka pasti sudah terpisah. Feng Feiyun merasa bahwa Sahang Yun berbohong dan ingin memenggal kepalanya. Jangan, saya mengatakan yang sebenarnya karena saya adalah bawahan raksasa dari dunia yang itu. Misi saya adalah untuk mengambil volume 8 seni dan embryo kembar suci dunia yang aneh. Kata Sahang Yun. Yang mulia nomor satu dunia yang akhirnya memberontak melawan Raja Dunia Yang. Penyu berbulu merangkak mundur. Kali ini lebih pintar dan bersembunyi di belakang Ji Sinu, jauh dari Feng Feiyun. Ya, itu adalah yang mulia nomor satu di dunia yang. Kata Sahang Yun. Ji Sinu dan Ji Xiaonu memiliki tatapan aneh di mata mereka. Seolah-olah mereka tahu siapa yang paling dimuliakan di dunia yang. Sebaliknya, Feng Feiyun bingung dan bertanya, apakah yang mulia nomor satu di dunia yang sangat kuat. Penyu berbulu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berdiri di atas batu. Tangannya yang seputih salju menatap langit dengan ekspresi kesepian seperti salju. Seolah-olah mengenang sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Bunyinya, tentu saja kuat, akulah yang membesarkannya. Aduh! Itu ditampar terbang oleh Feng Feiyun lagi. Itu berguling di tanah dan mengutuk, bajingan. Orang tua ini mengatakan yang sebenarnya. Akulah yang mengadopsinya, itu benar-benar dibesarkan olehku. Feng Feiyun secara otomatis memfilter kata-katanya. Kata-kata kura-kura tua ini tidak pernah dapat diandalkan dan tidak memiliki kredibilitas. Ji Sinu berkata, orang nomor satu di dunia yang adalah anomali kosmik dengan kultivasi yang sangat kuat. Itu dapat dianggap sebagai orang nomor dua di dunia yang selain itu, bakatnya sangat tinggi. Itu hanya dibudidayakan untuk beberapa ribu tahun, tetapi itu sudah lebih kuat dari beberapa anomali lama yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rumor mengatakan bahwa tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Bentuk aslinya adalah sepotong kulit. Penyu berbulu merangkak mundur. Karena kakinya sangat panjang, dia merangkak lebih cepat dari kura-kura lainnya. Untuk lebih tepatnya, dia berlari kembali seperti bebek putih sambil terengah-engah. Feng Feiyun bertanya, bisakah anomali kosmik dilihat tetapi tidak disentuh? Karena itu adalah sepotong kulit manusia tanpa tubuh asli. Itu hanya bisa menempel di kulit orang lain. Dengan demikian, Anda dapat melihatnya tetapi tidak dapat menyentuhnya. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda hanya akan menyentuh kulit orang lain. Kata penyu berbulu. Di dunia tanpa batas ini, ada banyak hal aneh. Misalnya, kakek matahari dari saudara perempuan keluarga Ji juga merupakan anomali kosmik, sebuah lukisan yang bisa tersebar kemana-mana. Namun, yang mulia nomor satu di dunia yang adalah sepotong kulit manusia. Ada segala macam hal aneh di dunia ini, dan segala macam hal aneh bisa menjadi hidup. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, sepotong kulit manusia yang mampu berkultivasi menjadi orang nomor satu di dunia yang, sungguh menakjubkan. Karena akulah yang mengangkatnya. Mao Wugui mulai bertingkah genit lagi. Wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi, seolah-olah dia telah mengalami lautan luas tetapi tidak dapat melihat airnya. Dia berkata, meskipun saya mengajarkannya metode kultivasi, saya tidak bisa mengajarinya bagaimana membuat kulit manusia yang berguna bagi dunia. Pada akhirnya, itu menjadi iblis yang memakai kulit manusia. F asterisk cek, jika anda F asterisk king tendang aku lagi, orang tua ini akan keluar. Kaki Feng Feiyun berhenti sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih menendangnya terbang. Kura-kura ini penuh omong kosong. Jika pemuja nomor satu dunia yang dibesarkan oleh kura-kura, maka itu akan menjadi lelucon yang berlebihan. Selain itu, itu adalah kura-kura rubah tua yang cerdik. Ekspresi Ji Sinu dan Ji Xiaonu cukup tidak sedap dipandang. Mata mereka penuh rasa sakit saat mereka mengepalkan tangan kecil mereka dan gemetar tanpa henti. Air mata berlinang di mata mereka saat mereka berkata, ini dia, dialah yang membunuh ibu kami. Feng Feiyun menjadi penasaran dan bertanya, mengapa orang nomor satu di dunia yang membunuh ibumu? Kemudian, Feng Feiyun mendengar cerita rahasia yang terjadi seribu lima ratus tahun yang lalu. Sebenarnya Sinu dan Xiaonu adalah Yang Sol Holy Twins. Ini adalah jenis abnormalitas yang paling istimewa. Menggunakan darah kelainan kembar embryo yang ilahi, seseorang dapat mengaktifkan trigram Taiji Rohyang dan memanggil Dewa Raksasa Rohyang di dunia lain. Seribu lima ratus tahun yang lalu, dunia Yang, Klan Ji, dunia Yin, dan Kuil Sen Luo bekerja sama untuk mencuri mayat Yama dari Gua Violet Seah. Namun, energi jahatnya terlalu berat. Empat kekuatan menggunakan segala macam metode tetapi masih tidak bisa mendekatinya. Pada akhirnya, seseorang menyarankan agar mereka menggunakan darah kembar embryo yang ilahi untuk mengaktifkan trigram Taiji Rohyang dan memanggil Dewa Roh yang Raksasa. Mereka menggunakan Dewa Roh yang Raksasa untuk membawa mayat Raja Neraka karena hanya Dewa Roh yang Raksasa yang dapat menekan energi jahat pada tubuh Raja Neraka. Namun, kembar suci jiwa yang sebelumnya, Ibu Sinu dan Xiaonu, menikah dengan Tuan Muda Klanji saat itu, Ji Hao Tian. Ji Hao Tian secara alami tidak ingin mengorbankan nyawa kedua istrinya dengan imbalan keuntungan dari empat kekuatan, jadi dia bersumpah untuk tidak pernah setuju. Namun, suatu malam, kepribadiannya berubah total. Dia secara pribadi membunuh kedua istrinya dan membawa dua baskom berisi darah mendidih keluar dari kamarnya. Dia mengaktifkan trigram yang Sol Taiji dan memanggil Dewa Matahari Raksasa untuk membawa mayat Yama keluar dari Gua Violetsea. Sinu dan Xiaonu masih sangat muda saat itu. Mereka bersembunyi di sudut dan melihat ayah mereka membawa darah kedua ibu mereka keluar kamar. Darah masih mendidih panas dan masih mengeluarkan asap. Itu adalah warna merah cerah yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Kehebatan pertempuran Dewa Roh Raksasa yang sangat menakutkan, menyebabkan orang-orang dari empat kekuatan besar menjadi sangat cemburu. Pada saat yang sama, mereka juga mulai memiliki gagasan tentang pasangan saudari muda ini. Selama mereka bisa mengendalikan pasangan saudari ini, di masa depan, mereka akan dapat menggunakan darah mereka untuk mengaktifkan trigram Roh Yang Taiji dan memanggil Dewa Roh Yang Raksasa. Dengan bantuan kakek Sun, kedua saudari muda ini kabur dari klan Ji dan kabur kemana-mana. Karena kebencian mereka yang ekstrim terhadap ayah mereka, mereka mengubah nama belakang mereka menjadi Ji, yang pengucapannya sama dengan Ji. Kemudian, mereka mengetahui bahwa kepribadian ayah mereka berubah malam itu karena dia dirasuki oleh Yang Mulia Nomor Satu Dunia dan mengendalikan tubuhnya. Meski mereka tahu yang sebenarnya, mereka tetap tidak berani kembali ke Ji Klan karena darah mereka bisa mengaktifkan trigram. Tubuh mereka adalah janin suci jiwa Yang. Tidak hanya orang lain yang memata-matai mereka, bahkan klan Ji juga memata-matai mereka. Inilah mengapa pertama kali Feng Feiyun bertemu mereka, mereka ditangkap oleh klan Ji dan dunia Yang. Ini adalah kasus dari 1.800 tahun yang lalu. Jadi kalian berdua sudah hidup lebih dari 1.500 tahun. Feng Feiyun sedikit terkejut. Sinu menjawab, kelainan berbeda dari manusia. Beberapa dari mereka membutuhkan lebih dari 10.000 tahun untuk tumbuh. Adikku dan aku adalah kembar dari janin suci jiwa Yang, jadi kami baru berusia 17 atau 18 tahun. Meskipun umur kita lebih panjang dari manusia, kecepatan kultivasi kita sangat lambat. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, jika kalian berdua adalah kembar dari janin suci jiwa Yang, maka cepat berikan mereka kepadaku. Saya akan membantu Anda membalas dendam, saya pria yang memegang kata-kata saya. Haha! 794 Lonceng Buddha di kuil kuno, bulannya cerah dan anginnya jernih. Gunung di belakang kuil langit selatan ditumbuhi rumput liar dan pohon-pohon tua yang menghalangi langit. Daun-daun yang jatuh di tanah memantulkan cahaya bulan yang berbintik-bintik. Setelah melewati hutan, mereka sampai di sebuah kol. Ada pavilion yang hancur, kuburan yang sepi, dan sebuah lempengan batu dengan tulisan, Chang Yue, terukir di atasnya. Long Chang Yue berdiri lama di depan kuburan. Cahaya bulan menyinari wajahnya, menyinari kulitnya yang putih. Rambutnya bergoyang tertiup angin seperti air terjun biru. Grandmaster, bagaimana ibuku meninggal? Matanya sedikit lembab, dan pupilnya tampak merembes ke dalam air. Meski bulu matanya basah, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya, tidak membiarkan air matanya mengalir keluar. Seorang bocah lelaki berpakaian putih, He-san, yang tampaknya baru berusia 8 atau 9 tahun, berdiri di belakangnya. Ekspresinya seperti kayu saat dia memegang tas birosario di tangannya. Dia berkata, setelah Permaisuriji mendengar tentang kematianmu, semua harapannya berubah menjadi debu. Dia mengambil jiwa es 10 ribu tahun dan mati. Tubuh Long Changyue bergetar, jantungnya berdarah, mengapa Feng Feiyun tidak memberitahu ibuku bahwa aku tidak mati? Mengapa? Buddha Maitreya menyatukan kedua telapak tangannya dan mengambil sapu dari pavilion. Dia menyapu daun-daun yang jatuh di tanah dan berkata, musim dingin dua tahun yang lalu, tempat ini tertutup salju putih. Cuacanya jauh lebih dingin daripada sekarang. Ibumu meninggal di pelukan penolong Feng. Sepertinya dia tidak terlalu dingin pada saat itu dan pergi dengan senyuman. Bagaimana dengan Feng Feiyun? Apa dia baru saja melihat ibuku mati? Long Changyue mengepalkan tinjunya. Kehidupan ibumu terlalu sulit. Kematian sebenarnya adalah semacam pembebasan. Lady Long, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jangan salahkan dermawan Feng juga. Sebenarnya, tidak ada yang salah. Yang dikesalahan adalah dunia, kata Maitreya. Air mata Long Changyue akhirnya jatuh. Dia berlutut di depan kuburan dan bersujud tiga kali, menggumamkan sesuatu. Buddha Maitreya sedang menyapu daun-daun yang berguguran. Tiba-tiba, daun-daun yang jatuh di tanah berubah menjadi merah darah, seolah-olah telah berubah menjadi potongan-potongan pedang dewa. Mereka dipenuhi dengan aura yang aneh dan keras. Suasana di seluruh kol tiba-tiba menjadi aneh. Mata Maitreya bersinar cerah. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan keras, Amitaba, penjahat mana yang berani menimbulkan masalah di kuil nantian saya. Di luar kol, bayangan gelap, angin jahat bertiup di udara, dan banyak roh jahat berkumpul. Tawa menakutkan datang dari kegelapan. Long Changyue, yang sedang berlutut di tanah, juga terbang. Pedang hitam dengan rune kuno terbang keluar dari dahinya, tiga aneh dunia yang, tiga kejahatan dunia yin. Mengapa kalian orang-orang dari alam yin dan yang di sini mengganggu kedamaian ibuku? Dalam kegelapan, bayangan hantu melayang keluar. Dia mengenakan pakaian putih dan melayang di udara seperti hantu. Dia berkata dengan sinis, saya yang mulia kesembilan dari dunia yin, Li Bashan. Saya di sini atas perintah raja hantu kulit putih untuk mengambil mata kiri raja neraka. Mata kiri yama, Long Changyue terkejut. Dia telah menyatu dengan mata kiri yama, jadi orang-orang ini ada di sini untuknya. Buddha Maitreya memadatkan aura Buddha di sekelilingnya. Kulitnya tampak dilapisi lapisan emas. Dia berkata, yang mulia dunia yin berani datang ke jin. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman ibu yin? Tawa menakutkan datang dari kegelapan, ibu yin telah dipaksa keluar dari dunia yin. Penguasa saat ini adalah raja hantu kulit putih. Dia membawa yang mulia dunia yin ke jin untuk membiarkan kami memerintah negeri ini. Tiga kejahatan dunia yin dan tiga aneh dunia yang harus menjadi penguasa negeri ini. Jin dan lima dinasti akan dimusnahkan. Ini ibu kotanya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kaisar. Kata Long Changyue. Abnormalitas raksasa dengan tiga kepala keluar dan berkata, dengan yang mulia nomor satu dunia kita bersembunyi dari surga, klan kerajaan tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Mata kiri yama ada padanya. Kupas kulitnya dan bakar dia menjadi abu, kita pasti akan menemukannya. Alien berkepala tiga mengejar mereka dan menyemburkan api pada saat bersamaan. Panas terik melelehkan tanah menjadi lahar. Long Changyue melindungi kuburan di belakangnya. Dia membentuk segel pedang dan menebas dengan pedangnya, menciptakan sungai pedang yang panjangnya lebih dari 30 meter dan memenggal abnormalitas. Suara mendesing. Dua hantu bergegas maju dari belakang. Mereka ditutupi kain mayat, berlumuran darah. Baut petir melintasi tubuh mereka, memberi mereka penampilan yang ganas. Mata Changyue menjadi dingin saat dia mengucapkan, lahap bumi. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap dua hantu kuat itu. Dalam sekejap mata, dia memurnikan esensi mereka dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Pemburu harta karun yang jahat. Ya Tuhan, dia memupuk harta karun jahat mencari seni dari bab harta karun roh. Teriakan kaget datang dari kegelapan, tapi tiba-tiba berhenti. Itu telah dimakan oleh Long Changyue dan berubah menjadi mayat kering di tanah. Pemburu harta karun adalah musuh dari tiga kejahatan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin. Di antara mereka, pemburu harta karun yang jahat adalah yang paling menakutkan. Tidak hanya mereka takut pada mereka, tetapi bahkan pembudidaya manusia juga takut pada mereka. Ini karena seni pencarian harta karun yang jahat dapat melahap kekuatan semua pembudidaya dan mengubahnya menjadi milik sendiri. Ini adalah metode kultivasi yang hampir menjarah, jadi tidak ada seorangpun di dunia ini yang akan mentolerirnya. Setelah ditemukan, mereka akan diserang dari semua sisi. Lebih dari sepuluh bayangan kuat menyerang Changyue pada saat bersamaan. Tiga dari mereka berada di alam yang mulia. Mereka sangat kuat dan menjulang tinggi di langit seperti tiga gunung dewa. Tubuh Long Changyue memancarkan kabut hitam yang menusuk tulang. Dia menusukkan pedang rohnya ke tanah dan sebuah rune penghancur dunia menyebar dengan pedang sebagai pusatnya, menerbangkan bayangan yang kuat. Kemudian, dia melahapnya satu persatu dan mengubahnya menjadi mayat kering di tanah. Namun, jumlah lawan terlalu menakutkan. Pada akhirnya, dia masih terluka parah. Pakaiannya berlumuran darah, dan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi sangat kacau. Karena dia telah melahap terlalu banyak kekuatan, dia menderita serangan balasan. Kultivasi Buddha Maitreya sangat dalam dan berhasil menghentikan sebagian besar serangan. Dia melepaskan segudang hukum Buddha sambil berperang melawan lebih dari sepuluh orang terhormat pada saat yang bersamaan. Dia juga terluka parah dan terus muntah darah. Menentang dunia yin dan yang kita sedang mencari kematian. Yang mulia kedelapan dari dunia yin, Li Bashan, tertawa dingin. Kabut hantu di sekelilingnya melonjak, dan dia meninju segunung tulang putih, yang mendarat di punggung Buddha Maitreya. Kaca, itu hampir menghancurkan tulang punggung Buddha Maitreya. Pendeta, Chang Yue berteriak, dia ingin membantu tetapi dihentikan oleh mayat dari dunia yin. Wajah Buddha Maitreya pucat, dan wajah mudanya berlumuran darah merah. Meskipun dia baru berusia delapan atau sembilan tahun, dia memberikan rasa kekudusan yang tak terlukiskan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Cepat pergi, aku akan membantumu membuka jalan keluar. Buddha Maitreya menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan sutra zen abadi. Cahaya kemasan di tubuhnya menjadi lebih menyelaukan seolah-olah terbakar. Dia membuka matanya dan dua lampu pembunuh yang menakutkan keluar dari pupilnya, membunuh puluhan bayangan hitam pada saat bersamaan. Long Chang Yue membunuh iblis mayat dari dunia yin dan berlari menuju arah Buddha Maitreya. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Segera setelah itu, sekelompok bayangan hitam yang suram dan dingin mengejarnya. Mata biksu itu melebar saat dia berteriak, semua kehidupan akan musnah. Dia akan menggunakan teknik terlarang dari sekolah budis, dan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia akan membunuh semua bidat dan membiarkan Long Chang Yue melarikan diri. Semua kehidupan tidak akan binasa. Yang mulia kedelapan dari dunia yin, Li Bashan, melemparkan sebuah tombak panjang. Itu seperti naga hitam yang menembus langit, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Itu kebetulan menembus mulut Buddha Maitreya dan bagian belakang kepalanya. Sepotong tengkoraknya terbang keluar. Seni terlarang Buddha Maitreya, yang telah dia lempar setengah jalan, tiba-tiba berhenti. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan kepalanya ditusuk. Tubuhnya terbang mundur dan menabrak batu nisan. Ledakan. Batu nisannya hancur berkeping-keping. Mata biksu itu terbuka lebar saat dia berbaring di batu nisan yang berlumuran darah. Mulutnya berdeguk seperti sedang batuk darah. Tubuhnya bergetar hebat. Libasyan berjalan mendekat dengan senyum mengerikan di wajahnya. Dia menginjak leher Maitreya, meraih tombak, mencabut tombak berdarah dari perutnya, lalu menusukkannya ke jantungnya. Buddha Maitreya berhenti bergerak. Wajah mudanya berlumuran darah saat dia menatap langit. Dunia terdiam. Ayo pergi dan bunuh gadis dari Klanji. Kita harus merebut kembali mata kiri Yama. Para bidat dari dunia Yin dan yang semuanya mundur. Angin menderu di lembah dan bau darah meresap ke udara. Darah mengalir keluar dari hati biksu itu dan tidak mengering dalam waktu lama. Keesokan harinya, di jalur gunung. Feng Feiyun berjalan di depan. Dia melihat gunung yang dipenuhi dengan kuil dan rumput. Dia berjalan melewati jalan yang dia lalui sebelumnya dan tidak bisa menahan nafas. Dia tidak mengunjungi kepala biara Southern Sky Temple terlebih dahulu. Sebaliknya, dia ingin mengunjungi makam Jilingsuan. Dia belum pernah ke sini selama dua tahun dan jalan setapak itu ditutupi rumput liar. Feng Feiyun, kemana kamu membawa kami? Bukankah Anda mengatakan Anda akan pergi ke Jiklan untuk balas dendam. Ji Xiaonu berjalan di depan Feng Feiyun dan menghentikannya dengan tangan di pinggul. Feng Feiyun memiliki uang kertas dan lilin di tangannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Dia berkata, kami akan memberikan penghormatan kepada seorang teman lama. Berengsek! Segera datang ke ibu kota untuk memberi hormat kepada orang mati. Siapa yang kamu coba bodohi? Apakah Anda diam-diam bertemu kekasih Anda? Mau Wugui mengikuti di belakang. Dia berlari sampai kehabisan nafas sebelum dia bisa mengimbangi kecepatan tiga orang di depan. Ya, ya, pertemuan rahasia. Kata Feng Feiyun. Setelah mengetahui dari Sahang Yun bahwa dunia Yin dan Yang akan menyerang Klanji untuk bab harta karun roh dan trigram yang jiwa taiji, Feng Feiyun segera bergegas ke ibu kota. Kedua item ini terlalu penting. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika mereka jatuh ke tangan orang jahat dari dunia Yin dan Yang. Setelah tiba di ibu kota, Feng Feiyun mau tidak mau memikirkan Jiling Suan dan Hong Yan. Dewi tertinggi dilindungi oleh keluarga kerajaan dan Feng Feiyun tidak ingin berinteraksi dengan mereka sekarang. Karena itu, dia datang untuk memberi hormat kepada Jiling Suan dan bertanya kepada Biksu itu tentang keberadaan Jiklan. 795. Feng Feiyun mencium bau darah sebelum mencapai lembah. Tebing telah runtuh saat energi Yin merembes keluar dari tanah. Ada banyak mayat di tanah, termasuk abnormalitas dan mayat jahat. Udara dipenuhi dengan energi kacau. Tiga kejahatan dunia yang aneh dan tiga kejahatan dunia Yin ada di sini tadi malam. Pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun. Dia mempercepat langkahnya dan tiba di depan makam Jiling Suan. Dia melihat seorang Biksu kecil berbaju putih tertusuk tombak dan dipaku ke kuburan. Darahnya mewarnai merah kuburan. Krone jahat terjalin di tombak dengan energi pembunuh yang kental. Ini adalah senjata ganas yang telah membunuh banyak pembudidaya. Dengan berat hati, Feng Feiyun mengeluarkan tombak berdarah itu dan memandangi mayat Biksu kecil yang dingin itu. Matanya masih menatap langit. Feng Feiyun berjongkok dan menutup matanya. Para suster keluarga Ji juga dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Mereka bisa merasakan suasana yang menyedihkan. Bahkan Xiaonu, yang selalu suka berdebat dengan Feng Feiyun, menjadi pendiam. Mao Wugui tersandung saat dia berjalan di antara mayat. Dia menjulurkan lehernya dan mengendus darah di tanah. Ya Tuhan, tadi malam, setidaknya 10 ahli tertinggi dari alam yin dan yang kehilangan nyawa mereka di sini. Biksu kecil ini benar-benar luar biasa. Feng Feiyun mengerutkan alisnya dan menggunakan seni perubahan kecil untuk menghitung apa yang terjadi di sini tadi malam. Namun, seseorang bersembunyi dari surga. Dia hanya bisa melihat beberapa gambar samar, termasuk Long Chang Yue. Mengapa orang-orang dari dunia yin dan yang mencarinya? Feng Feiyun melihat Buddha Maitreya membuka jalan bagi Long Chang Yue untuk melarikan diri. Mungkin itu untuk mata yama. Penyu berbulu mengendus tanah dan mencium bau darah khusus, menyebabkannya mengerutkan kening. Dikatakan nama beberapa ahli dari dunia yang dan dunia yin, mereka semua datang tadi malam. Feng Feiyun memanggil Biksu Jiurou dari kerajaan surga. Lagi pula, Buddha Maitreya adalah nama muridnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kematian muridnya? Bajingan, Bajingan, tubuh Biksu Jiurou yang tinggi dan kokoh menahan jenazah Buddha Maitreya. Dadanya terbuka, memperlihatkan tato. Dia mengatupkan giginya dan mengutup dengan keras. Wally Turtle sedikit tidak senang. Siapa yang kamu tegur? Aku memanggilmu Bajingan, bukan kamu. Suasana hati Biksu Jiurou juga sangat berat. Buddha Maitreya adalah satu-satunya murid sejatinya, iyi. Tapi sekarang, dia dipaku sampai mati oleh seseorang. Semangatnya yang tajam sepertinya ingin menembus langit. Ini adalah perseteruan darah yang membuat orang gila. Biksu Jiurou mengutuk sambil menggali kuburan untuk menguburkan Buddha Maitreya. Sementara itu, Feng Feiyun mengkhawatirkan Long Changyue jadi dia mengirim saudari keluarga Ji ke kerajaan surga. Kemudian, dia mencari jejak yang ditinggalkan oleh Long Changyue dan mengejarnya. Begitu banyak orang dari dunia Yin dan Yang. Penyu berbulu mengendus-endus di tanah. Hidungnya lebih tajam dari hidung anjing. Ia berdiri dengan kaki belakangnya dan mengejar melalui rumputan dengan kecepatan tinggi. Dari waktu ke waktu, mereka akan menemukan mayat kering di tanah. Energi roh mereka telah tersedot hingga kering. Jelas, mereka dibunuh oleh Long Changyue. Feng Feiyun dan penyu berbulu mengejar sampai ke ibu kota ilahi. Semua jejak terputus dan sebuah jalan kuno muncul di depan mereka. Saat itu tengah hari dan ada banyak pembudidaya di jalan. Bahkan jika ada petunjuk, mereka telah dihancurkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Penyu berbulu duduk di atas sepatu Feng Feiyun, menopang pipinya saat melihat celana itu lewat. Ikuti aku, Feng Feiyun mencengkeram leher Wally Turtle dan mengangkatnya. Kemudian, dia berubah menjadi buram dan menghilang. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Pada saat berikutnya, Feng Feiyun mendarat di sudut lain ibu kota, berdiri di luar sebuah rumah besar. Daerah kota ini dipenuhi dengan tembok tinggi dan halaman. Istananya terbuat dari batu giyok dan gerbangnya terbuat dari emas ungu. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah bangsawan dan jenderal. Rumah besar di depan mereka tampak agak sepi. Daun-daun berguguran menutupi tanah dan gerbangnya tertutup rapat. Bahkan tidak ada pelayan atau penjaga di depan gerbang. Rumah putri. Empat kaki penyu berbulu berjuang untuk melepaskan diri dari genggaman Feng Feiyun. Ini dulunya adalah rumah Long Chang Yue. Dia pergi. Feng Feiyun melambaikan tangannya untuk mematahkan formasi pertahanan di gerbang. Dia kemudian mendorong pintu terbuka dan masuk. Penyu berbulu berubah menjadi cahaya putih dan masuk lebih dulu. Itu mengendus-endus di sekitar mansion dan tiba-tiba menemukan setetes darah segar di koridor di samping danau. Ini baunya. Feng Feiyun menghela nafas lega saat melihat darah di tanah. Dia mengikuti jejak darah dan berjalan masuk. Akhirnya, Feng Feiyun menemukan Long Chang Yue di pintu masuk ruang bawah tanah terpencil di rumah putri. Ada jejak panjang darah di tanah. Dia dipenuhi luka dan pakaian hitamnya berlumuran darah. Bahkan rambutnya berlumuran darah. Dia sepertinya telah merangkat ke pintu ruang bawah tanah, meninggalkan deretan cetakan tangan berdarah di tanah. Namun, dia pingsan sebelum dia bisa membuka pintu ruang bawah tanah. Sungguh wanita yang gigih. Kata penyu berbulu. Feng Feiyun memadatkan pil Buddha ulat sutra emas dan memberikannya padanya. Dia meletakkan tangannya di pergelangan tangannya yang berlumuran darah dan dengan lembut menyuntikkan energi Buddha ke dalam tubuhnya. Tubuhnya segera ditutupi dengan lapisan cahaya Buddha. Luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulitnya kembali mulus dan putih tanpa meninggalkan bekas luka. Namun, lukanya terlalu parah dan dia tidak segera bangun. Disinilah para murid keluarga kerajaan berkumpul. Orang-orang dari alam yin dan yang seharusnya tidak dapat menemukan tempat ini. Aman untuk tinggal di sini untuk saat ini. Feng Feiyun menggendong Long Chang Yue dan berjalan menuju sebuah pavilion. Ketika Long Chang Yue bangun, dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur yang hangat dan nyaman. Dia tidak pernah merasa begitu nyaman sebelumnya. Dia dengan malas memeluk bantal brokat. Tiba-tiba, tubuhnya yang seperti batu giok menegang dan dia membuka matanya. Dua sinar tajam keluar dari pupilnya saat dia membalik dan duduk. Dia menemukan bahwa pakaian berdarah di tubuhnya telah diubah oleh seseorang, dan ada aroma bunga yang samar di tubuhnya. Dia mengenakan mantel bulu putih yang pas, dan luka di tubuhnya telah hilang sama sekali. Selain tubuhnya yang sedikit lemah, sebagian besar lukanya telah pulih. Ada orang lain di ruangan itu, seorang pria. Suara mendesing. Dia menatap punggung pria itu dan mengeluarkan pedang roh. Itu terbang seperti ular roh dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu mengganti pakaian ku? Feiyun memunggunginya sambil duduk di kursi yang diukir dari kayu cendana merah. Dia sedang bermain dengan sepanci sup dengan energi roh yang kental. Dia menganggup dan berkata, Ya, aku akan memasak untukmu. Aku juga memberimu mandi. Suara mendesing. Pedang roh menebas bagian belakang kepala Feng Feiyun. Angin bersiul dan aura pembunuh menyerang, tetapi Feng Feiyun dengan mudah menangkapnya dengan dua jari. Pedang roh bergetar hebat tetapi tidak bisa melepaskan diri dari jari Feng Feiyun. Kamu harus tetap di tempat tidur dan istirahat karena lukamu sangat parah. Feng Feiyun menyingkirkan pedang roh dan menekannya dengan bola energi Buddha emas. Dia meletakkannya di atas meja dan mengambil semangkuk sup panas yang mengepul ke jendela. Long Chang Yue membatu saat Feng Feiyun berbalik. Dia menggigit bibirnya dan air mata mengalir di pipinya, tetapi dia bahkan tidak berkedip. Tidak heran dia tidak langsung mengenali Feng Feiyun. Bagaimanapun, Feng Feiyun mempraktikan kitab ulat sutra emas, energi iblis di tubuhnya telah sepenuhnya dihilangkan dan digantikan oleh energi suci Buddha. Dia tidak akan bisa mengenalinya hanya dengan melihat punggungnya. Kenapa kamu menangis? Feng Feiyun menyeka air mata dari matanya. Aku tidak menangis. Long Chang Yue sangat keras kepala. Dia menggigit cangkangnya yang seputih salju dan menyeka matanya dengan lengan bajunya. Tidak ada lagi air mata, tetapi matanya masih sedikit merah. Jika kamu tidak menangis, maka kamu tidak menangis. Minumlah supramuan roh untuk menyehatkan tubuhmu. Aku membuatnya sendiri, pasti unik. Feng Feiyun menyerahkan mangkuk batu giyok. Aku bilang aku tidak menangis. Feiyun, aku memperingatkanmu, aku tidak pernah meneteskan air mata seumur hidupku. Jika kamu berani mengungkit ini lagi, aku akan membunuhmu seribu kali setelah aku sembuh. Aura Long Chang Yue terasa dingin. Dia mengatupkan bibir pucatnya erat-erat, menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Feng Feiyun tersenyum, minumlah supramanya dulu. Apa hakmu untuk mengganti pakaianku dan memandikanku tanpa seizinku? Apa hakmu? Minum supramanya dulu. Mengapa ibuku meninggal? Anda melihatnya mati di tangan Anda. Kenapa kau tidak memberitahunya aku belum mati? Minum supramanya dulu. Dua tahun lalu, aku berpura-pura mati dan bersembunyi di nadi naga untukmu. Tapi apa yang aku dapatkan sebagai balasannya? Ibuku sudah meninggal dan Long Luofu mewarisi tahta. Feng Feiyun, tidakkah kamu ingin memberiku penjelasan? Feiyun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, minumlah supnya dulu. Mata dingin Long Chang Yue menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, beri aku makan. Feng Feiyun meraup sesendok kecil dan memeluknya. Dia membawa sendok ke bibirnya dan memberinya makan, aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan menjagamu dengan baik. Kamu adalah tunangan istriku, jadi jika aku tidak bisa mengganti pakaianmu, siapa lagi yang bisa? Di atas meja ada panci sup yang digunakan untuk merebus ramuan. Mao Wugui mencium aroma ramuan dan merangkak ke sisi panci sup. Ia meregangkan lehernya, ingin mencicipi sup ramuan di dalamnya, tetapi dengan suara, celepuk, ia langsung jatuh ke dalam panci sup. Feng Feiyun dengan lembut membelai rambut panjangnya dan memberinya makan sesendok demi sesendok. Dia meringkuk dalam pelukannya dan diam-diam mendengarkan cerita Feng Feiyun. Tiba-tiba, seringai suram datang dari luar langit malam, memecah kesunyian di pavilion. Aku akhirnya menemukan noda darah yang dia tinggalkan. Dia bersembunyi di mansion ini. Suara-suara pemecah angin yang tak terhitung jumlahnya datang dari kegelapan. Aura mengerikan mengelilingi mansion. Ada mayat yang mengaum dan tangisan hantu. Ada juga kosmik anomalis menari di langit dengan aura pembunuh. 796. Itu gelap dan sunyi, penuh dengan niat membunuh. Di luar rumah sang putri, kejahatan berkumpul. Para ahli dari dunia yin dan yang mengepung tempat ini. Beberapa aura kuat melelekan istana dan merobek tanah. Bayangan putih dengan ekor panjang merobek jubahnya dan berubah menjadi awan gelap yang menyelimuti area ini. Rumah sang putri diwarnai dengan warna darah. Wow! Void dari dunia yang berdiri di atas sebuah istana tua dengan panji darah di tangannya. Dia dengan ganas berkata, kamu pikir kami tidak akan berani mengejarmu hanya karena kamu lari ke tempat berkumpulnya keturunan kerajaan. Anda meremehkan kekuatan dunia yin dan yang. Bahkan keluarga kerajaan akan terhapus dari dunia ini dalam waktu dekat. Di atas paviliun, Mao Wugui keluar dari pot dan memandangi hantu yang terus melayang melewati jendela. Matanya yang seukuran kacang hijau berputar dan dia meletakkan panci di atas kepalanya dan berkata, mereka datang dengan mengancam. Aura dingin Long Chang Yue menembus tulang. Mata hitam dan putihnya berubah menjadi dua bulan merah. Feng Feiyun meraih bahunya dan memberinya sup setengah jadi. Feng Feiyun membuka jendela ungu tua dan menatap hantu di luar. Alisnya setajam pedang ketika dia bertanya, apakah ada orang yang bisa saya ajak bicara? Suaranya sekeras bel, menekan lolongan jahat di luar. Yang mulia kedelapan dunia yin, Li Bashan, melayang di udara. Kabut hitam menutupi kakinya, merusak tanah di tanah. Dia mencibir, aku adalah yang mulia kedelapan raja hantu kulit putih, Li Bashan. Oh, saya belum pernah mendengar tentang yang mulia kedelapan atau raja hantu kulit putih. Feng Feiyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan lembut mengusap infinite spirit ring di ibu jarinya. Raja hantu kulit putih adalah hantu tua yang telah melewati empat kesengsaraan kilat. Kultivasinya sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia dibunuh oleh bunda dunia yin di gunung mata air kuning dunia yin 3000 tahun yang lalu. Saya tidak berharap dia masih hidup. Mau wugui seperti fosil hidup. Dia tahu sedikit tentang rahasia alam yin dan yang. Long Chang Yue berkata, itulah yang membunuh Maitreya. Makhluk Void, yang tubuhnya menyerupai sepasang ikan yin dan yang, menunjuk ke Panji Darah dan berkata, aku adalah bawahan yang mulia pertama dunia yang, Jiro. Feng Feiyun menatap penyu berbulu dengan wajan di kepalanya. Penyu berbulu berpikir sejenak dan berkata, ada tiga ras utama di alam yang. Ras terbesar secara alami adalah anomali, diikuti oleh Void dan tak berbentuk. Jisen ini adalah salah satu makhluk paling kuat di Void. Dia dapat menyerap yin yang kidunia dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Feng Feiyun merentangkan tangannya dan meninggikan suaranya, masih belum mendengarnya. Mengapa kamu membuang-buang napas pada anak ini? Rebut mata kiri Raja Yama dan akhiri pertempuran dengan cepat. Mayat jahat yang mulia dari dunia yin dengan marah meraung dan membuka mulutnya yang layu untuk memuntahkan rantai dewa hitam yang membentang sejauh 30 mil. Itu benar-benar melilit pavilion Feng Feiyun, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Feng Feiyun menjentikkan jarinya, api yang menghanguskan mendarat di rantai dewa dan membakarnya menjadi merah. Lidah api terbang di sepanjang rantai menuju korsifal venerable dari dunia yin dan langsung menyulutnya. Itu berubah menjadi lentera merah yang berguling-guling di tanah sambil melolong. Akhirnya, itu dibakar menjadi abu. Huz! Sekelompok bayangan hantu bergegas maju pada saat bersamaan. Mereka semua adalah hantu yang kuat dengan lebih dari 10 api hantu biru. Namun, sebelum mereka bisa mendekati pavilion, mereka disempurnakan oleh seni perubahan kecil Feng Feiyun dan berubah menjadi asap. Dia juga seorang guru pencari harta karun. Seorang yang mulia dunia yin berkata, Feng Feiyun tersenyum menanggapi, itu benar, saya adalah guru pencari harta karun. Seni pencari harta karun saya dapat menekan bidat. Saya akan membunuh sebanyak mungkin orang dari dunia yin dan yang saat mereka datang. Nada yang begitu besar. Cakar raksasa menghantam dari langit. Itu penuh dengan gigi tajam dengan kilatan mematikan. Ledakan. Feng Feiyun melepaskan segel telapak tangan yang berubah menjadi bentuk telapak tangan raksasa. Itu langsung merobek cakar di langit. Darah menghujani bersama potongan daging dengan energi jahat. Karena kamu di sini, jangan pergi. Feng Feiyun memanggil tongkat pengangkat surga dan mengaktifkan kekuatan harta karun rohnya. Itu berubah menjadi gunung hitam raksasa. Energi roh yang halus ditembakkan dan langsung menjatuhkan enam void eksistensis yang terbang di langit. Ledakan. Sinar energi roh lainnya terbang keluar dan menembus dua mayat yang melolong pada saat bersamaan. Pelaf. Pelaf. Para ahli dari dunia yin dan yang jatuh berbondong-bondong. Bahkan yang mulia sebanding dengan raksasa tidak bisa menangani satu serangan dari tongkat. Mereka berubah menjadi abu dalam sekejap. Ini adalah pembantaian sepihak. Feng Feiyun adalah raksasa sejarah di tingkat ke-9 amanat surga, juga dikenal sebagai raksasa tertinggi. Faktanya, dia lebih kuat dari raksasa sejarah lainnya. Dia dapat dengan mudah menghadapi tiga atau empat raksasa sejarah pada saat yang bersamaan. Raksasa biasa bisa dibunuh dengan lambayan tangannya. Kecuali makhluk tercerahkan keluar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berapa banyak makhluk tercerahkan yang dimiliki sebuah dinasti. Para bidat dari dunia yin dan yang ketakutan. Aura harta roh di langit seperti hukuman dari para dewa. Setiap kilatan cahaya akan menyebabkan seseorang jatuh. Beberapa akan berubah menjadi kabut berdarah sementara yang lain akan dihancurkan menjadi pasta daging. Pada saat ini, mereka tidak lagi memandang pria yang tersenyum di pavilion dengan jijik, hanya ketakutan. Seorang iblis yang mengenakan jubah hijau ingin lari tetapi Feng Feiyun dengan mudah menangkapnya dengan botol hantu. Itu bahkan tidak menyebabkan riak. Sudah kubilang, kalian semua harus tinggal karena kalian sudah ada di sini. Apakah kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Feng Feiyun dengan santai membuang 40 batu roh. Masing-masing seukuran kepalan tangan dan berkilau seperti 40 bintang. Mereka mendarat di 40 arah berbeda di mansion. Setelah batu roh jatuh ke tanah, pilar cahaya keluar dan berubah menjadi formasi perangkap. Setiap tiga kejahatan dari dunia yin dan tiga aneh dari dunia yang yang ingin melarikan diri akan segera berubah menjadi abu saat mereka menyentuh formasi. Seorang iblis dari dunia yin menatap botol di tangan Feng Feiyun dengan ketakutan di matanya, itu adalah botol hantu surgawi, ibu yin, ibu yin. Feng Feiyun tersenyum sebagai tanggapan, itu benar, botol hantu surgawi. Botol itu terbang dari tangan Feng Feiyun dan melayang di langit. Kekuatan melahap yang tak tertandingi meletus dari dalam. Iblis yang tak terhitung jumlahnya, mayat, dewa, kelainan, kehampaan, dan tak berbentuk tersedot ke dalam. Mereka mengeluarkan kutukan dan ratapan yang menyayat hati di dalam botol. Hanya dalam satu sapuan, ratusan kultifator kuat dari alam yin dan yang telah diserap oleh botol hantu itu. Hanya ada beberapa kultifator venerable rilem yang tersisa di kediaman sang putri, kurang dari 20 orang. Mereka memiliki beberapa harta karun kuno untuk melindungi mereka dari kekuatan botol, tetapi mereka masih bermandikan keringat dingin. Tentu saja, ini juga karena Feng Feiyun melancarkan serangan besar-besaran. Jika dia hanya menargetkan satu iblis, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Selain itu, Feng Feiyun tidak memurnikan botolnya sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Feng Feiyun mengguncang botol di tangannya dan tersenyum, cukup berguna, layak menjadi harta tertinggi dunia yin. Tawa menyeramkan yama datang dari botol, makanan yang sangat lesat. Terima kasih. Selanjutnya, botol itu bergetar hebat. Suara daging dikunyah dan jeritan yang lebih mengerikan datang dari dalam. Tawa yama yang menusuk tulang juga bisa terdengar. Itu masih belum disempurnakan. Ekspresi Feng Feiyun menjadi suram. Mata kura-kura itu penuh kecemerlangan saat menatap botol hantu di tangan Feiyun. Air liur terus-menerus menetes dari sudut mulutnya ke atas meja. Yang mulia dunia yin ketakutan oleh botol itu. Bahkan ahli super seperti Li Bashan dan Ji Shen ketakutan dan melihat sekeliling. Mereka tidak takut pada Feng Feiyun tetapi pemilik botol itu. Ibu dunia yin telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tuan mereka, raja hantu kulit putih dan yang mulia dunia yang nomor satu, takut padanya. Jika dia ada di dekatnya, mereka pasti akan mati. Feng Feiyun dapat melihat apa yang mereka takuti dan tersenyum, jangan takut, ibu dunia yin tidak ada di sini. Kalian bisa bergerak. Huff, semuanya, jangan takut padanya. Selama dia tidak sempat mengeluarkan botolnya lagi, kita pasti bisa membunuhnya. Ji Shen adalah yang pertama menyerang. Dia melambaikan spanduk darah di tangannya dan cahaya berwarna darah terbang keluar seperti sungai berwarna darah. Kultivasi Ji Shen sangat kuat. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Spanduk darah di tangannya sebanding dengan alat roh kelas tiga. Feng Feiyun menggunakan kekuatan Heaven Rising Road dan cahaya pembunuh dari alat roh ditembakkan, langsung menghancurkan cahaya berwarna darah. Kemudian, dua burung finix merah terbang keluar dari mata Feng Feiyun. Mereka diselimuti api dan menyulut panji darah di tangan Ji Shen. Kedua burung finix terbang di sekitar Ji Shen dan ingin menyempurnakannya. Namun, Ji Shen adalah Void Bang. Dia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki tubuh, jadi dia dengan mudah melarikan diri. Dia menghembuskan nafas energi Yin untuk memadamkan api di panji darah. Kemudian, dia menyerang Feng Feiyun lagi. Pada saat ini, aura familiar naik ke arah lain. Pakaian api luan merah. Penguasa dunia bawah kedelapan, Li Ba Shan, tiba-tiba terbakar. Dia berubah menjadi manusia api dan kekuatannya meningkat. Dia seperti terik matahari yang ingin membakar segala sesuatu di dunia. Feng Feiyun menyentuh dagunya dan berkata, jadi kaulah yang mencoba membunuh Long Luofu untuk Firi Garmen. Tidak heran kenapa aku tidak bisa menemukanmu selama ini. Kau adalah spektra venerable of the Yin World. Pada hari penobatannya, Bei Ming menyewa seorang pembunuh misterius untuk menyergap di luar kuil tertinggi. Pembunuh itu menggunakan tombak untuk memakukan Luofu ke tiang. Ini selalu menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bahkan Long Luofu tidak dapat menemukan pelakunya, tetapi sekarang, pembunuh misterius ini keluar sendiri. Itu benar, aku bahkan berani membunuh Kai Sarjin, apalagi orang sepertimu. Li Bashan memegang tombak dengan api di sekujur tubuhnya. Seekor burung finix merah terbang mengelilingi tubuhnya, memberinya kekuatan yang luar biasa. 797 Mengenakan Red Luan Firibert Garmen padamu hanya mengotorinya. Feng Feiyun merasa bahwa Firibert Garmen seharusnya menjadi milik Hongyan, dan tidak ada orang lain yang berhak memilikinya. Mengaum Li Bashan meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Lebih dari separuh kediaman Sang Putri dilebur menjadi lahar, dan puing-puing berubah menjadi batu api. Tombak itu seperti naga api saat terbang di udara. Panji darah Jisen juga meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan, berubah menjadi diagram setan berwarna darah. Energi indan yang berkumpul di panji darah dan menembakkan cahaya yang ekstrim. Keduanya adalah ahli yang telah memahami jejak dao sejati, dan setengah dari yang mulia sejati. Terutama Li Bashan, yang telah memperoleh kekuatan Garmen burung api, kecakapan pertempurannya hampir setingkat yang mulia sejati. Feng Feiyun menghilang dari pavilion, dan dia mengayunkan Heaven Rising Road dengan kekuatan serangan 27 kali lipat. Serangan ini seperti gunung yang menghancurkan, menghancurkan Jisen ke tanah dan menghancurkan tubuhnya. Namun, tubuhnya tidak memiliki bentuk fisik, dan dengan cepat mengembun di udara. Sepanduk darah terbang di awan jahat dan menembakkan jutaan lampu jahat, ingin menekan Feng Feiyun sampai mati. Mencari kematian. Feng Feiyun menembakkan botol hantu langit, dan pola hantu pada botol berkedip terus-menerus, menembakkan cahaya dingin yang gelap gulita. Kekuatan isap yang kuat meletus, ingin melahap semua makhluk jahat di dunia. Ekspresi Jisen dan Li Bashan berubah. Jisen dengan cepat melarikan diri, dan yang mulia dari dunia yin di sampingnya dikirim terbang, menggantikannya untuk dimakan oleh botol hantu. Sementara itu, dia menekan panji darah ke tanah, menstabilkan tubuhnya. Empat yang mulia lainnya dimakan oleh botol hantu langit. Haha, jadi Firibert Garmen sebenarnya bisa menahan kekuatan botol hantu langit. Brat, kamu pasti sudah mati. Tombak Li Bashan terbang dari tangannya, dan terbang melewati lengan Feng Feiyun, menyebabkan salah satu lengan baju Feng Feiyun terbakar. Feng Feiyun mendengus, dan tubuhnya bergerak. Sua, dia muncul di depan Li Bashan, dan tujuh tulang angin di tubuhnya dengan cepat beredar, membentuk sebuah siklus. Dia meninju, dan raungan naga dan teriakan burung Phoenix meletus. Bang! Li Bashan juga menyerang telapak tangan penuh api, berniat menggunakan kekuatan Garmen burung api untuk melawan Feng Feiyun secara langsung. Namun, begitu telapak tangannya bersentuhan dengan Feng Feiyun, dia merasakan kekuatan yang luar biasa melonjak, diikuti oleh suara patah tulang di lengannya. Li Bashan terbang mundur, menghancurkan deretan istana. Percikan terbang dari tubuhnya saat dia berseru, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Anda telah mencapai alam makhluk tercerahkan? Mengapa aku harus menjadi yang sempurna untuk membunuhmu? Feng Feiyun sedikit mengernyit dan menatap lengannya. Lengan bajunya terbakar dan kulitnya hangus. Dia kemudian berjalan menuju Li Bashan, memegang tongkat pengangkat surga di satu tangan dan tombak yang terbakar di tangan lainnya. Tiga ahli tertinggi menggunakan tiga teknik hebat untuk menekan Feng Feiyun, menghentikan gerak majunya. Ledakan. Feng Feiyun bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Dia mengayunkan lengan bajunya dan gelombang energi roh keluar, menyebabkan ruang bergetar. Ketiga teknik itu didorong mundur. Love, love, love. Persis seperti itu, tiga penguasa alam mulia hancur dan berubah menjadi abu. Siapa kamu? Li Bashan dan Ji Shen menyalurkan kekuatan mereka secara ekstrim. Mereka adalah pakar top di daerah masing-masing tetapi mereka masih kalah dari Feiyun. Sebenarnya mereka sangat ketakutan. Kalian masih belum tahu siapa aku setelah memukulimu begitu lama. Haha. Sungguh lelucon? Saya kira tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Nama keluarga saya adalah Feng. Kata Feng Feiyun. Putra iblis, Feng Feiyun. Li Bashan secara naluriah mundur selangkah. Banyak orang di dunia bawah tahu nama ini. Raja Sesat mengeluarkan perintah Raja Sesat dan Raja Dunia yang mengeluarkan perintah berdarah. Tidak heran dia begitu kuat, mampu melawan kita berdua pada saat yang sama di tingkat ke sembilan. Jadi dia raksasa tertinggi. Ji Shen tahu lebih banyak tentang Feng Feiyun karena beberapa keberadaan yang lebih kuat di dunia yang telah hilang darinya. Dia baru berusia 20-an namun dia sudah sekuat ini. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya akan merasa tertekan olehnya. Dia mungkin menjadi legenda di negeri ini di masa depan. Jadi aku juga cukup terkenal di dunia Yin dan Yang. Feng Feiyun tersenyum. Raksasa tertinggi belum tentu tak terkalahkan. Api di tubuh Li Bashan semakin panas. Sayap Phoenix merah tumbuh dari punggungnya. Kekuatannya melonjak sekali lagi saat dia memuntahkan gelombang merah. Tidak ada gunanya, aku tak terkalahkan di bawah Enlightened Bang. Feng Feiyun terbang di atas kepala Bashan dan menginjak punggungnya. Dia mengulurkan tangan dan merobek salah satu sayapnya. Li Bashan melolong sedih. Meski dia adalah hantu, dia masih bisa merasakan sakitnya, seolah-olah dagingnya tercabik-cabik. Ledakan. Feng Feiyun meninju kepalanya dan merobek pakaiannya. Dia kemudian melepaskan formasi api untuk menyegel tubuhnya. Formasi berubah menjadi bola api yang melayang di telapak tangan Feng Feiyun. Basan berjuang di dalam formasi sambil mengucapkan segala macam ancaman dan kutukan. Sayangnya, itu tidak berhasil. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum melihat Bashan dan tersenyum, Hidupmu berharga. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Tiga venerables yang tersisa dan Jisen melihat betapa mudahnya Feiyun mengalahkan Bashan. Mereka sangat ketakutan, bocah ini sangat menakutkan. Mereka tidak berani berlama-lama lagi dan segera berlari keluar dari rumah sang putri. Feng Feiyun membuang botol hantu itu dan menghisapnya ke dalam. Mereka menjadi makanan untuk Yama saat mereka melolong ketakutan. Para ahli dari dua dunia semuanya ditangkap. Berat, kultifasimu telah meningkat pesat tahun ini. Penyu berbulu tersenyum. Feng Feiyun mengabaikannya dan berjalan menuju Long Changyue, mata kiri Yama bersamamu. Long Changyue juga dikejutkan oleh kultifasi Feng Feiyun. Dia berpikir bahwa kultifasinya telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan, tetapi tampaknya dia masih kurang dibandingkan dengan Feng Feiyun. Dia adalah guru pencari harta karun yang jahat. Dia bisa melahap kultifasi orang lain dan berjalan di jalur kepemilikan. Kultifasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Mungkinkah dia juga bisa melahap kultifasi orang lain? Long Changyue menatap mata Feng Feiyun dan berkata, 1500 tahun yang lalu, klanji memperoleh mata kiri Yama. Setiap generasi akan menemukan penerus yang paling menonjol untuk menyempurnakan mata jahat ini. Saya cukup beruntung terpilih di generasi ini untuk mewarisi mata kiri Yama. Berikan padaku, kata Feng Feiyun. Long Changyue menatap Feng Feiyun dalam-dalam seolah-olah dia ingin melihat melalui Feng Feiyun. Mengapa? Feng Feiyun berkata, dalam waktu dekat, mayat jahat Yama akan kembali. Tidak hanya akan menghancurkan tanah ini, tetapi juga akan menemukan tubuhnya yang hilang. Mata kiri Yama tertuju padamu, jadi dia pasti akan menemukanmu. Itu tidak akan baik untukmu. Long Changyue membalas, kamu pikir kamu akan aman jika aku memberikannya padamu. Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum berkata, aku punya cara. Long Changyue secara naluriah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mempercayai pria yang membunuh ibunya ini. Namun, dia masih memisahkan mata kiri Yama dari pupilnya dan memberikannya kepada Feng Feiyun, mata kanan Yama ada di dalam pandangan surgawi bulan Purnama Jifeng. Feng Feiyun mengembalikan mata kirinya ke dalam botol hantunya dan berkata, dunia yin dan yang akan menyerang klan ji untuk bab harta karun roh dari catatan pencarian harta karun istana makam, serta trigram tertinggi-tertinggi jiwayang. Long Changyue tidak bisa duduk diam setelah mendengar ini. Bagaimanapun, dia dibesarkan di Jiklan, jadi dia secara alami lebih khawatir daripada Feng Feiyun. Dia ingin kembali secepat mungkin. Feng Feiyun berkata, aku harus pergi ke istana kekaisaran dulu, lalu aku akan pergi bersamamu ke Jiklan. Kamu akan menemukan wanita jalang itu, Long Luofu. Long Changyue sangat marah pada Long Luofu dan Feng Feiyun. Aku akan membuat kesepakatan dengannya. Feng Feiyun memandangi Libasyan yang tersegel dengan senyum tipis. Jika tidak perlu, Feng Feiyun tidak ingin pergi ke istana kekaisaran pada saat sensitif ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jiwa Dewi tertinggi harus diambil. Meninggalkannya di tangan keluarga kerajaan akan selalu menjadi penghalang baginya. Kedua, dia harus membuat kesepakatan dengan Long Luofu, Regal Dragon Robe. Dia harus melakukannya apakah dia menginginkannya atau tidak. Jika dia tidak menginginkannya, maka Feng Feiyun harus melepasnya sendiri. Ada desas-desus bahwa mengumpulkan kelima pakaian dewa akan memberikan satu kekuatan yang tak terkalahkan. Feng Feiyun memiliki tiga dari mereka, hanya kehilangan jubah naga Regal Long Luofu dan jubah Buddha Nalan Suejian. Feng Feiyun tidak ingin menjadi tak terkalahkan. Sudah cukup baginya untuk menghadapi krisis saat ini. Dia sangat membutuhkan kekuatan. Feng Feiyun mengirim Long Chang Yue ke kerajaan surgawi dan mengenakan jubah gaib. Dia berubah menjadi bayangan tak terlihat dan muncul di depan gerbang istana kekaisaran. Gerbang istana ditutup dan ada tekanan surgawi yang datang dari dalam. Kultifator biasa yang datang ke sini akan dipaksa berlutut oleh tekanan ini. Feiyun tidak sembarangan bergegas ke istana. Bagaimanapun, istana saat ini berbeda dari sebelumnya. Kaisar sebelumnya mungkin telah keluar dari pengasingan dan permaisuri Long Jiangling mungkin juga kembali. Pasti ada pakar top lainnya di klan kerajaan. Bahkan jubah gaib mungkin tidak cukup untuk melindunginya dari mereka. Aku bisa merasakan beberapa aura yang menyesakkan. Klan kerajaan dinasti Jin terlalu kuat, pasti yang terkuat di antara lima dinasti. Mungkin kita harus kembali. Penyu berbulu mengintip kepalanya dari jubah Feng Feiyun. Matanya yang seperti manik-manik berputar, ingin mundur. Potong omong kosong. Feng Feiyun mendorong kepalanya ke belakang dan pergi ke sisi lain tembok istana. Dia melihat seseorang menggedor dalam bayang-bayang, sepertinya ingin menghancurkan formasi di dinding dan menyelinap ke dalam istana. Dia benar-benar bertemu seseorang dengan tujuan yang sama. Tiga tangan, sungguh kebetulan. Feng Feiyun mengenali pemuda itu dan membuatnya takut. Dia tergagap, aku, aku, tidak punya desain apapun di perbendaharaan. Sial, jadi kamu, Raja Ilahi yang diasingkan, aku hampir pipis di celana. Ning Suai menyeka keringat di dahinya dan bangkit dari tanah. Dia masih ditakuti oleh Feiyun dan hampir menjadi impoten selama sisa hidupnya. Menyelinap ke istana kekaisaran adalah kejahatan besar. Setelah tertangkap, tidak akan sesederhana menjadi impoten. Mungkin dia akan menjadi kasim hanya dalam sedetik. 798 Ketiga tangan ini sangat kuat, mampu masuk dan keluar istana kekaisaran seolah-olah tidak ada orang di sana. Bahkan istana roh suci dicuri olehnya. Feng Feiyun belum pernah melihatnya beraksi sebelumnya. Melihat betapa buruknya dia dikejar oleh Xie Hongluan setiap kali, Feng Feiyun menebak bahwa kultifasinya tidak terlalu tinggi. Justru karena inilah dia dapat melakukan hal-hal ini sehingga orang lain harus memandangnya dari sudut pandang baru. Bukankah kamu dibelenggu oleh Xie Hongluan? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Feng Feiyun melepaskan formasi tembus pandang untuk menyembunyikan sekitarnya. Tidak jauh dari sana, sekelompok penjaga lapis baja lewat. Armor mereka seterang nyala api, menerangi langit malam. Para ahli mengendarai binatang aneh berbentuk elang sesekali terbang dan berpatroli di istana kekaisaran. Mereka memiliki cermin roh di tangan mereka, jadi setiap pembudidaya yang berani muncul di dekat istana tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tentu saja, cermin mereka tidak bisa melihat melalui formasi Feng Feiyun. Ning Suai bermain dengan rambutnya dan genit berkata, tidak ada kunci besi di dunia ini yang dapat menjebaku. Bahkan formasi agung takdir abadi istana roh suci dan kunci ilahi nirvana, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Aku tidak membual, tetapi jika saya ingin mencuri jubah bulu kaisar Jin malam ini. Baik, bagus, jubah bulunya milikmu, aku tidak tertarik dengan wanita mesum itu, Long Luofu. Kamu tertarik dengan perbendaharaan nasional dinasti Jin? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Penyu berbulu menjulurkan kepalanya keluar dari jubah Feng Feiyun dan dengan bersemangat berkata, aku juga tertarik. Wajah Ning Suai berubah sedikit ungu. Dia menggosok hidungnya dan batuk kering. Hmm, ku dengar kaisar bunga istana bunga berkilauan akan melakukan tarian di panggung permata berkilauan malam ini. Lebih baik aku pergi ke istana bunga berkilauan untuk minum anggur. Pergi, saya akan pergi ke istana dan memberitahu Long Luofu bahwa seseorang ingin mencuri mantel bulunya. Feng Feiyun menepuk bahu Ning Suai untuk menyuruhnya pergi. Kaki Ning Suai gemetar saat dia menangis, jangan mempermainkanku seperti ini. Kamu bukan di Fine King Sialan, kamu terlalu banyak mengontrol. Aku hanya ingin pergi ke perbendaharaan dan melihat pemandangan. Aku berjanji, aku saya hanya seorang turis. Anda bahkan tidak membiarkan seorang turis pergi dan memeras seorang turis. Apakah Anda manusia? Terakhir kali, Ning Suai menjarah rumah Grand Preceptor dan kehilangan semua jarahannya ke Feng Feiyun. Dia telah mempersiapkan untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk menyerbu perbendaharaan dinasti, hanya untuk bertemu dengan Feng Feiyun. Dia memiliki perasaan bahwa buah dari kemenangannya akan dicuri oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu itu tidak mudah bagimu. Bagaimana mungkin aku tega memerasmu? Saya hanya ingin bertanya, berapa banyak batu roh yang telah Anda curi? Selamatkan selama ini. Saya hanya bertanya. Hanya bertanya, Ning Suai tidak terlalu mempercayai Feng Feiyun. Feng Feiyun melingkarkan lengannya di bahu Ning Suai dan bertingkah seperti saudara yang baik, apakah menurutmu aku adalah seseorang yang kekurangan batu roh? Saya tidak akan tergoda tidak peduli berapa banyak yang Anda taruh di depan saya. Itu benar, Ning Suai mengangguk. Dia tahu bahwa Feng Feiyun telah merampok aulah perjudian bawah tanah dan memperoleh kekayaan yang sebanding dengan tambang abadi. Ini membuatnya sangat tergoda, jadi dia tidak lagi khawatir, saya telah menjalani kehidupan yang ketat selama bertahun-tahun, saya hanya memiliki 100 ribu batu roh di kantong penyimpanan saya. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Sial, kehidupan yang ketat. Lebih dari sekte abadi kuno. Berapa banyak sekte dan klan yang dia rampok dan gali kuburan leluhur mereka. Feng Feiyun ingat bahwa dia tidak punya uang di pelelangan terakhir. Sudah berapa tahun, dia sudah cukup kaya untuk menyaingi sekte. Hanya 100 ribu batu roh. Feng Feiyun mencibir seperti orang kaya memandangi orang miskin. Ning Suai tidak tahan dengan tatapan menghina Feng Feiyun, jadi dia membusungkan dadanya dan berkata, itu hanya setengah dari kekayaanku. Kekayaanku yang sebenarnya mendekati 200 ribu batu roh. Haha. Benar-benar, Feng Feiyun terkejut. Aku akan menjadi kura-kura jika aku berbohong padamu. Wajah Woli Turtle menjadi hijau. Rasanya seperti Ning Suai tidak bisa melihatnya. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius, bagus, sekarang serahkan semuanya. Ning Suai juga berubah menjadi hijau. Dia menatap Feng Feiyun dalam-dalam sebelum berbalik untuk berlari. Sayangnya, dia tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Feng Feiyun menangkapnya dan menekannya ke dinding. Wajah Ning Suai penuh dengan air mata, Feng Feiyun, kamu bukan manusia, tapi tidak mudah bagiku. Saya mengumpulkan segalanya, mempertaruhkan hidup saya, bekerja keras, bekerja keras selama beberapa tahun untuk mendapatkan kekayaan saya saat ini, namun Anda ingin mengambil semuanya hanya dengan satu kata. Bunuh saja saya. Dia memejamkan mata seolah-olah dia lebih tertarik pada uang daripada hidupnya. Feng Feiyun berkata, baik, jika saya tidak bisa mengumpulkan lima juta batu roh, saya tetap akan mati. Aku akan mengirimmu ke sana dan menungguku. Tidak, tidak, mengapa Anda membutuhkan lima juta batu roh? Ini adalah angka astronomi, bahkan jika Anda mengosongkan semua tambang di dinasti, Anda tetap tidak dapat mengumpulkan jumlah ini. Kata Ning Suai. Feng Feiyun tidak menyembunyikannya, wanita jahat ingin mencapai transformasi kelima, jadi dia memintaku mengumpulkan lima juta batu roh untuknya. Jadi wanita jahat itu, kultifasinya meningkat terlalu cepat. Sungguh keberadaan yang menantang surga. Ekspresi Ning Suai berubah, aku hanya berbohong, aku tidak punya dua ratus ribu batu roh. Baik, baik, aku punya, aku punya, aku belum pernah melihat seseorang yang barbar sepertimu. Pada akhirnya, Ning Suai masih menyerahkan seratus tujuh puluh ribu batu roh karena dia tahu bahwa wanita jahat akan datang mencarinya bahkan jika dia tidak memberikannya kepada Feng Feiyun. Begitu dia melakukannya, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Ekspresi Ning Suai sama pahitnya seperti sedang berjongkok di lubang kakus. Dia menggigit punggung tangannya saat air mata mengalir di wajahnya, apa maksudmu? Anda ingin memesan batu roh dari perbendaharaan dinasti? Ya, Feng Feiyun menganggup dengan pasti. Sangat baik, pergilah, aku akan pergi ke istana bunga berkilauan untuk minum. Ning Suai berbalik dan pergi. Namun, dia diseret kembali oleh Feng Feiyun. Ning Suai melolong lagi, aku tidak ingin jalan-jalan di perbendaharaan, oke. Aku hanya ingin minum dengan gadis-gadis. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal. Aku pria yang baik. Aku hanya ingin menjadi pelacur di dunia fana. Bajingan. Pada akhirnya, Ning Suai diseret ke istana kekaisaran oleh Feng Feiyun. Mereka berpisah. Ning Suai dan penyu berbulu pergi ke perbendaharaan sementara Feng Feiyun pergi ke Aola Ungu. Feng Feiyun sangat akrab dengan tata letak istana kekaisaran. Selain itu, dia memahami formasi dan mengenakan jubah gaib sehingga dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan antara Aola. Menabrak. Pada saat ini, beberapa pejabat yang mengenakan jubah resmi bergegas masuk ke dalam istana di bawah perlindungan sekelompok penjaga kekaisaran. Tidak butuh waktu lama sebelum dua markis surgawi memasuki istana. Feng Feiyun berdiri di sudut dan melihat arus pejabat yang tak ada habisnya memasuki istana. Dia sedikit mengernyit, sudah larut malam namun orang-orang ini masih dipanggil ke istana. Apa yang terjadi? Tak lama kemudian, rombongan pejabat perempuan lainnya datang dari jauh. Pejabat wanita yang memimpin mengenakan jubah panjang kanselir agung. Kecantikannya mampu menjatuhkan kota, penampilannya tiada taraf, payudaranya montok, dan pinggangnya ramping. Dia seperti seorang Dewi. Itu adalah Yao Ji. Dia sekarang adalah kanselir agung dinasti Jin. Banyak pejabat wanita berkerumun di sekelilingnya seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan melirik ke arah tempat persembunyian Feng Feiyun. Dia terkejut sesaat sebelum menarik pandangannya dan berjalan menuju Aola Ungu. Benar-benar ada yang salah dengan Yao Ji. Kultivasinya bukan hanya level rata-ratamu, dia masih bisa menemukanku bahkan dengan jubah gaib padaku. Apakah dia benar-benar ibu yin? Feng Feiyun merasakan bahaya. Jika Yao Ji bisa melihat melalui jubah gaib, maka Kaisar Jin sebelumnya dan permaisuri Long Jiangling seharusnya juga bisa melihatnya. Jika itu masalahnya, Feiyun menahan rasa ingin tahunya dan tidak menyelinap ke Aola Ungu. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar ke kamar Long Luofu. Long Luofu tidak ada di sana, dia pasti pergi ke Aola Ungu juga. Setelah memasuki kamarnya, Feng Feiyun melepas jubah gaib dan berjalan ke istana yang penuh dengan batu roh dan lampu. Tempat ini tidak bernyawa dan terlihat seperti kamar wanita. Hanya saja, lebih mewah dan megah dibanding yang lain. Energi roh di sini sangat kental hingga hampir berubah menjadi bentuk cair. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Dia menemukan dekrit kekaisaran yang belum dikeluarkan di atas platform batu roh. Feng Feiyun duduk dan mengambil dekrit itu untuk membacanya dengan cermat. Itu tentang dia. Isi umumnya adalah bahwa Feng Feiyun tidak menikahi sang putri sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja dinasti Jin. Dia ingin menyingkirkan Feng Feiyun dari tahta. Waktu yang tertulis di SK itu setengah tahun yang lalu. Jelas bahwa Long Luofu ragu apakah akan mengeluarkan keputusan ini atau tidak. Itu berlangsung selama setengah tahun, tetapi permaisuri Long Jiangling adalah orang pertama yang menyingkirkan Feng Feiyun dari keluarga kerajaan, jadi keputusan ini tentu saja tidak sah. Long Luofu? Long Luofu memang layak menjadi Long Luofu. Kamu benar-benar ingin berurusan denganku setengah tahun yang lalu. Keke, siapa yang peduli dengan beberapa divine king omong kosong? Feng Feiyun tersenyum dan membuang keputusan itu ke samping. Kemudian, dia melihat platform batu roh yang digunakan untuk kultivasi. Ini adalah kotak besar berisi lima butir batu roh, setara dengan delapan ribu batu roh. Ini memang kamar Kaisar Jin. Feng Feiyun secara alami menyimpannya tanpa ragu-ragu. Akan sia-sia jika dia tidak membawanya. Feng Feiyun terus mengumpulkan semua jenis batu roh di kamar Long Luofu. Lantainya terbuat dari batu roh, jadi tentu saja, Feng Feiyun mengambilnya. Ada juga pilar batu roh yang dirobohkan Feng Feiyun. Tempat tidur Long Luofu juga diukir dari batu roh, jadi Feng Feiyun juga menyimpannya. Feng Feiyun mencari di seluruh ruangan dan memperoleh sekitar 20 ribu batu roh, jumlah yang cukup banyak. Saat ini, langkah kaki datang dari luar ruangan. Long Luofu telah kembali. 799. Long Luofu mengenakan regal Dragonrobe. Kulitnya seputih batu giyok, dan alisnya ramping. Dia mengenakan mahkota Phoenix dan jubah ilahi. Sabuk emas melilit pinggangnya yang ramping, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Sekelompok pelayan istana yang cantik mengelilinginya. Beberapa memegang layar sementara yang lain membawa lentera kuno. Mereka berjalan keluar istana. Meninggalkan. Suara Long Luofu membawa kesan superior dan sedikit kekuatan kekaisaran. Pelayan istana dan pejabat wanita bersujud di tanah dan perlahan pergi. Mata indah Long Luofu agak dingin. Memikirkan tentang diskusi di istana, niat membunuh yang menakutkan muncul di dalam hatinya. Bulu matanya yang melengkung sepertinya telah berubah menjadi pedang tajam. Dia mendorong pintu terbuka dan memasuki istana, masih memikirkan tindakan balasan. Dia tidak menyadari bahwa lantai, pilar, dan altar di istana yang dijaga ketat semuanya telah hilang. Siapa? Long Luofu merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari sisi lain tirai giyok mutiara. Dia bisa melihat seorang pria berdiri di sisi lain. Baru sekarang dia menyadari bahwa istananya telah dijarah, dan dia menjadi semakin marah. Istana Kaisar Jin dibobol. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh Kaisar manapun. Feng Feiyun memegang dekrit ke Kaisaran Emas dan mengangkat tirai sedikit. Dia berjalan keluar dan bermain dengan dekrit di tangannya dan tersenyum. Long Luofu, lama tidak bertemu. Jika orang lain yang berani memanggil namanya, dia pasti sudah menekannya dan mengeksekusinya. Tapi setelah melihat wajahnya, dia menyingkirkan energi spiritual emas dan mendengus. Feng Feiyun, kamu berani masuk ke istanaku. Kamu terlalu berani. Dia tidak bertanya bagaimana Feng Feiyun memasuki istana karena dia tahu Feng Feiyun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Feng Feiyun dengan santai menemukan kursi yang diukir dari kayu kuno berusia seribu tahun dan duduk. Dia melemparkan dekrit ke Kaisaran ke kaki Long Luofu dan dengan dingin berkata, menjadi Kaisar Jin benar-benar berbeda. Kamu dapat memunggungiku dalam sekejap mata. Long Luofu terus mengangkat kepalanya, memperlihatkan lehernya yang seputih salju dan indah. Dia mengeluarkan aura wanita yang unik, dan dia tidak mengambil dekrit ke Kaisaran di tanah. Dia bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu ditulis olehnya. Feng Feiyun, kamu seharusnya tahu lebih baik dariku bahwa seorang raja dengan nama belakang yang berbeda harus menikahi seorang putri agar dianggap sebagai raja sejati dengan nama belakang yang berbeda. Tapi putri Yue yang bertunangan denganmu sudah mati. Karena dia sudah mati, Anda tidak lagi memiliki hak untuk menjadi raja ilahi. Keluarga Kekaisaran paling mengikuti aturan. Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai. Kecantikan Long Luofu masih seindah dulu. Pada saat yang sama, auranya tumbuh semakin kuat. Banyak orang akan menundukkan kepala di depan auranya. Feng Feiyun mencibir, putri Yue belum mati. Apa? Mata Long Luofu menyipit dengan sedikit niat membunuh. Feng Feiyun mengejek, akulah yang menyembunyikannya saat itu. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa naik tahta dengan begitu mudah? Niat membunuh Long Luofu menjadi lebih tebal. Feng Feiyun berkata, jika Anda ingin melenyapkannya di masa depan, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pemikiran itu. Long Luofu menarik niat membunuhnya dan bertanya, kamu datang ke istana hanya untuk memberitahuku ini. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku merindukanmu dan datang menemuimu? Feng Feiyun, apakah kamu masih berpikir aku putri Luofu yang sama dari sebelumnya? Aku adalah Kaisar Jin saat ini, penguasa tertinggi wilayah ini. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Untayan energi draconik emas terbang di sekitar tubuh Long Luofu. Aura yang luas dan menakutkan bergegas menuju Feng Feiyun. Berlutut untukku, teriak Feng Feiyun dengan ekspresi dingin. Platform ascension didantiannya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Jiwa Long Luofu di peron terguncang dan langsung ditransmisikan ke tubuhnya. Ledakan. Long Luofu tidak bisa mengisolasi jiwanya seperti Long Jiangling. Dia takut dengan kekuatan ascension platform. Jiwanya menggigil saat dia dengan enggan berlutut di depan Feng Feiyun dengan penghinaan dan ketidakberdayaan. Ini adalah kekuatan yang di luar kendalinya mengendalikan tubuhnya. Meskipun dia sangat tidak rela, dia tetap berlutut di tanah pada akhirnya. Semua kesombongan dan gengsi seorang kaisar yang dia miliki di saat sebelumnya telah hancur dan lenyap tanpa jejak. Feng Feiyun menyentuh dagunya yang tajam dengan jarinya. Dia menatap bibir merahnya dan menciumnya sebelum melanjutkan, jangan mengira aku benar-benar ingin melihatmu. Aku tidak tertarik pada wanita sepertimu yang telah membantumu di masa lalu. Jika bukan karena fakta bahwa aku masih berguna untukmu, kamu tidak akan berlutut padaku sekarang. Kamu, kamu, Feng Feiyun. Long Luofu menggertakan giginya. Feng Feiyun melepaskannya dan menghela nafas, aku ingin mengobrol denganmu, tapi aku tidak menyangka keadaan menjadi begitu tegang. Bangun, apapun yang terjadi, Anda adalah kaisar jin saat ini. Itu tidak memberi Anda muka untuk berlutut di tanah. Tubuh Long Luofu terus gemetar. Dia perlahan berdiri dari tanah dan merasa bahwa dia telah kehilangan semua kekuatannya. Dia telah membayangkan adegan Feng Feiyun berlutut di depannya berkali-kali, tapi dia tidak menyangka bahwa yang berlutut adalah dirinya sendiri. Aura kekaisaran yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun tampaknya dihancurkan oleh teriakan Feng Feiyun. Kamu, kamu seharusnya tidak melakukan ini padaku. Mata Long Luofu rumit dan sosoknya lembut. Meskipun dia baru saja berlutut di depan Feng Feiyun, dia masih menunjukkan sisi mulianya saat ini. Dia perlahan duduk di samping Feng Feiyun. Setiap gerakannya seperti seorang kaisar yang bijak. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar sejati. Tidak ada yang bisa menirunya. Feiyun tersenyum dan berkata, jangan gunakan trikmu untuk menekanku dan aku tidak akan menggunakan trikku untuk menekanmu. Lihat bagaimana kita berbicara dengan sangat baik, bukankah kita masih harmonis? Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Bola api muncul di telapak tangan Feng Feiyun. Ada sosok hantu di dalam bola api yang memancarkan aura yang kuat. Sosok hantu itu terus mengutuk dan mengaum. Ini, Long Luofu bertanya. Feng Feiyun berkata, pembunuh misterius yang mencoba membunuhmu pada hari kenaikanmu. Ekspresi Long Luofu menjadi dingin. Dia tidak akan pernah melupakan pembunuh ini. Dia hampir membunuhnya. Setelah naik tahta, dia mengirim banyak orang untuk mencarinya tetapi tidak berhasil. Ledakan. Long Luofu mengulurkan tangan dan menghancurkan Bashan sampai mati, mengubahnya menjadi gumpalan asap. Apakah menurutmu seorang pembunuh dapat menukar jiwa dewi tertinggi? Sejujurnya, jiwa ilahi dewi tertinggi tidak lagi ada di tanganku. Anda meminta Yaoji untuk merawatnya, tetapi ketika Permaisuri kembali, sebelum Yaoji dapat bereaksi, Permaisuri secara pribadi mengambil jiwa dewa itu. Long Luofu adalah wanita yang cerdas. Setelah tenang, dia segera mengetahui mengapa Feng Feiyun mempertaruhkan nyawanya untuk menyelinap ke Istana Kekaisaran. Bagaimana kamu tahu aku meminta Yaoji untuk menjaga Supreme? Feng Feiyun tersenyum. Menurutmu aku buta atau tuli? Kata Long Luofu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang kamu dan Yaoji? Apakah Anda pikir Anda bisa mempercayai Yaoji? Dia bukan murid yinvoid. Latar belakangnya lebih menakutkan dari yang bisa Anda bayangkan. Aku meremehkanmu, Feng Feiyun mengangguk. Cek cek, Long Jiangling, sepertinya kamu akan bertarung sampai mati denganku. Kamu tidak cukup kuat untuk Permaisuri menganggapmu serius, Long Luofu mencibir. Alasan mengapa Permaisuri mengambil Taiwei adalah untuk menghentikan naga yang akan menyerang kota. Naga sudah mulai melahap langit. Feng Feiyun bertanya. Tentara telah menembus delapan benteng perbatasan Kerajaan Tengah. Tiga miliar tentara telah dialihkan sejauh 20 ribu mil dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Darah telah berkumpul di sungai dan mewarnai tanah menjadi merah. Paling lambat dalam 10 hari, berbagai pasukan akan tiba di gerbang kota. Luofu tidak berusaha menyembunyikannya. Nyatanya, ini bukan masalah besar karena berita ini akan menyebar ke seluruh ibu kota malam ini. Semua orang akan panik pada saat itu. Feng Feiyun mencibir dalam benaknya. Tak heran mengapa semua pejabat dan jenderal dipanggil ke istana pada malam hari. Jadi delapan benteng Sentral Royal telah jatuh. Ini adalah peristiwa yang fatal. Ini hanya terjadi sekali dalam sejarah dinasti. Sentral Royal adalah dasar dari klan Kerajaan. Setelah beberapa ribu tahun beroperasi, delapan benteng itu hancur begitu saja. Dapat dikatakan bahwa setengah dari dinasti telah hilang. Feng Feiyun tidak sombong. Lagi pula, naga tidak menguntungkannya sama sekali. Itu hanya membuatnya semakin khawatir. Jika mayat Yama akan datang saat ini, bagaimana dia akan menghentikannya? Tiga miliar tentara hilang, sepertinya mereka datang dengan banyak momentum. Kata Feng Feiyun. Long Luofu berkata, memang ada 23 yang terkuat, seperti Kuil Sen Luo, Klan Nalan, Klan Si Yue, Klan Bei Ming, Dinasti Tianlong, Dinasti Kian, dan Dinasti Raksasa. Di luar dinasti berperang, yang merupakan yang terjauh dari Jin, tiga dinasti lainnya semuanya menginginkan sepotong kue. Ada juga tiga pasukan prefektur anak bumi yang dipimpin oleh tiga sekte abadi kuno, alam tak bernyawa dao yang sesat, alam netherward, Klan Feng Anda, dan gua mayat kuno dari prefektur perbatasan utara. Di luar 23 pasukan besar ini, ada lebih dari 10 ribu tentara yang lebih kecil. Feng Feiyun menggosok pelipisnya dan berkata, semua orang menendang tembok saat roboh. Bahkan tiga dinasti lainnya ada di sini, ini akan menjadi akhir dari negara. Feng Feiyun merasa bahwa ini adalah hasil dari Istana Rosuci. Kalau tidak, begitu banyak kekuatan tidak akan menyerang pada saat bersamaan. Kamu ingin mendorong mereka juga? Long Luofu bertanya. Feng Feiyun tersenyum, Saya tidak tertarik mendorong tembok, tapi saya lebih tertarik mendorong orang. Anda. Long Luofu mengingat apa yang terjadi di kereta naga. Feng Feiyun mengungkitnya lagi. Dia cukup kesal dan ingin melampiaskan semua amarahnya yang terpendam di Istana Ungu. Namun, dia ingat bahwa jiwanya ada di tangan Feng Feiyun. Melawan Feng Feiyun secara langsung hanya akan menghasilkan penghinaan, jadi dia dengan paksa menekan amarahnya. Buka bajumu, kata Feng Feiyun dengan ekspresi serius. Apa katamu? Mata Long Luofu sedingin es saat dia menggertakkan giginya. Kulit seputih saljunya menegang saat ini. Jika Feng Feiyun berani bersikap kasar lagi, dia tidak keberatan bertarung sampai mati dengan Feng Feiyun. Buka bajumu. Feng Feiyun mengulangi sambil melihat jubah naga rega Long Luofu dan sosoknya yang menggerahkan, jangan paksa aku untuk melakukannya sendiri. Kamu harus tahu bahwa kadang-kadang, aku tidak memiliki perasaan lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. 800. Pagi-pagi keesokan harinya. Ning Suai duduk di warung pinggir jalan tidak jauh dari kota kekaisaran dan minum bubur. Ini adalah lokasi terbaik, bubur itu sangat panas dan memiliki aroma yang samar. Dia sudah minum tujuh mangkuk. Saat dia meletakkan mangkuk ketujuh yang kosong, perutnya sudah bulat dan penuh. Dia bersendawa dan kemudian melihat ke arah kota kekaisaran, seolah menunggu seseorang. Dia tidak akan ditemukan oleh para ahli keluarga kekaisaran dan meninggal di istana Tirk, kan? Mau Wugui sedang berbaring di atas meja dengan perut membuncit. Ia juga memakan tiga mangkuk besar bubur, dan saat ini, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu membengkak seperti bola karet. Bubur orang tua ini terlalu harum. Cek, apakah anda pikir dia akan mati dengan mudah? Menurut pendapat saya, dia pasti jatuh ke dalam mimpi indah dan masih berbaring di tempat tidur kaisar Jin, tidak bisa bangun. Orang tua, mangkuk lain. Ning Suai tidak bisa makan lagi dan melonggarkan ikat pinggangnya. Dia merasa masih memiliki energi yang tersisa sehingga dia memesan semangkuk lagi. Yang akan datang, bubur panas dan harum, satu koin tembaga untuk mangkuk. Seorang lelaki tua mengenakan jubah daois compang kemping membawa semangkuk bubur panas dan dengan senang hati meletakkannya di depan Ning Suai. Wajahnya gelap dan penuh jelaga dan keriput. Dia memiliki ekspresi jujur di wajahnya. Tuan, selamat menikmati. Penyu berbulu juga melihat ke arah gerbang kota kekaisaran dan menghela nafas, tanah kelembutan adalah kuburan seorang pahlawan. Tuan kura-kura, anda tidak bisa mengatakan itu. Ini harum dan harum, harum dan murah, sup pahlawan. Satu koin tembaga untuk satu mangkuk, ini satu-satunya dari jenisnya. Ini bagus, kata taois tua itu. Persetan, saya berbicara tentang tanah kelembutan, apa hubungannya dengan bubur harum anda? Wally tertel berdiri dan menunjuk ke hidung daois tua sambil mengutuk. Itu benar, ini aroma kelembutan, taois tua itu berkata dengan ekspresi serius. Ning Suai sudah sangat marah setelah diperas oleh Fei Yun tadi malam. Sekarang, taois tua ini mengomel padanya. Dia membanting meja dan berdiri, Bajingan, aku tidak akan melepaskanmu kali ini. Apakah anda selesai bertele-tele? Hai, bagaimana dia bisa berteriak pada orang tua? Dunia benar-benar telah berubah. Mereka yang sedang makan bubur justru meneriaki mereka yang sedang membeli bubur. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Pendeta taois tua itu memukul kepalanya dan menghentakkan kakinya. Bagaimana mungkin Bining Suai tidak ingin mengaum ke langit? Pada saat ini, pendeta taois tua itu meraum lebih dulu. Seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Dia mengambil mangkuk kosong di atas meja dan memukulkannya ke kepala tau tua itu, membuat suara, bang, bang, di kepala tau tua itu. Keadilan? Bukan. Biarkan tuan muda ini memberi tahu anda apa itu keadilan. Bining Suai mengangkat tangannya dan memegang mangkuk kosong di tangannya. Dia memukul taois tua itu sampai dia berjongkok di tanah dan kemudian melarikan diri dengan kepala di tangan. Sialan, aku, Lord Turtle, sangat marah. Aku sudah lama ingin bertanya apa yang terjadi dengan dunia ini. Di mana keadilan, penyu berbulu juga tersentuh oleh pemandangan itu. Dia mengangkat mangkuk kosong dan membantingnya ke kepala pendeta tau tua itu untuk melampiaskan amarah yang telah dia kumpulkan selama ribuan tahun. Pada akhirnya, pendeta tau tua itu bersembunyi di bawah kompor dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Rambutnya berantakan saat dia berteriak dan memohon belas kasihan. Penyu berbulu dan Bining Suai bermandikan keringat. Mereka hanya berhenti ketika mereka kehabisan tenaga. Mangkuk pecah ini benar-benar kokoh. Bining Suai menghela nafas sambil melihat mangkuk di jarinya. Itu sebenarnya tidak rusak. Kepala lelaki tua ini bahkan lebih kuat. Mao Wugui juga berkeringat deras. Dia menatap pendeta tau tua itu sejenak sebelum kembali ke meja dengan angkuh. Bining Suai duduk kembali di meja dan memulai mangkuk buburnya yang kedelapan. Matanya masih terus melihat ke arah kota kekaisaran. Baru pada larut pagi dia melihat pakaian Feng Fei Yun berantakan. Rambutnya menutupi bahunya saat dia menggosok matanya yang mengantuk. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kelelahan dan nafsu, seperti pelanggan yang baru saja keluar dari rumah bordil. Di sini, Bining Suai memanggil. Feng Fei Yun secara alami memperhatikan Bining Suai dan penyu berbulu. Dia mengenakan ikat pinggangnya dan duduk di sisi lain meja. Selamat pagi, kalian berdua. Bagaimana hasil panen semalam? Bining Suai tersenyum, sepertinya kamu mendapatkan cukup banyak. Berapa putaran pertempuran yang kamu lawan tadi malam? Bagaimana aku bisa? Saya sibuk dengan bisnis. Feng Fei Yun mulai mengikat rambutnya yang berserakan. Dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali sikapnya yang luar biasa. Matanya yang agak merah membawa pesona suci dan mempesona. Lalu mengapa aku mencium aroma wanita pada dirimu? Jangan bergerak, jangan bergerak, Bining Suai menjepit sehelai rambut di celana Feng Fei Yun. Masih ada aroma samar di atasnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menelan, tidak buruk. Anda bersenang-senang tadi malam. Mau Wugui mengungkapkan ekspresi muram dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, kenapa ada rambut yang tumbuh di celanaku? Mungkinkah? Bam! Feng Fei Yun menamparkan Wally Turtle itu. Kura-kura itu berguling keseberang jalan seperti bola karet. Setelah melihat Wally Turtle jatuh, Ning Suai dengan patu mengembalikan rambutnya dan berkata, tidak ada satupun batu roh di perbendaharaan. Bahkan harta roh dan obat-obatan langka. Aneh sekali, apakah seseorang sampai di sini sebelum kita? Feng Fei Yun menyingkirkan rambutnya tanpa jejak seolah-olah dia tidak mengingatnya sama sekali, ini sesuai harapanku. Sesuai harapanmu, lalu mengapa Anda meminta kami untuk pergi ke bendahara? Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu? Ning Suai bertanya. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, saya hanya menduga bahwa perbendaharaan kosong setelah saya melihat Long Luofu. Apa itu? Ning Suai secara naluriah merasa bahwa ini bukan masalah kecil. Menguap aroma lembut yang panas. Tuan, silakan makan mangkuk. Satu koin tembaga per mangkuk, sangat murah. Taoistua bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan datang dengan semangkuk bubur. Dia tersenyum penuh semangat seolah-olah orang yang menangis untuk orang tua mereka adalah orang lain. Fei Yun tidak melihat Taoistua dan menerima bubur. Dia menyesapnya dan merasa itu cukup harum. Apa itu? Ning Suai bertanya lagi. Delapan benteng sentral royal telah ditembus. Dua puluh tiga tentara langsung menuju ibu kota dan akan tiba paling lambat dalam sepuluh hari. Klan kerajaan berada di ambang hidup dan mati. Mereka pasti telah mengambil semua milik mereka. Sumber daya untuk bertarung sampai mati di ibu kota. Kata Feng Fei Yun. Ini jelas merupakan ledakan berita yang membuat Bi Ning Suai tercengang. Bubur panas di mulutnya tumpah dan jatuh ke mangkuknya. Ketika pendeta Tao Tua yang berdiri di dekat kompor mendengar berita itu, tubuhnya sedikit gemetar, lalu dia menghela nafas panjang. Mao Wu Gui akhirnya merangkak mundur, terengah-engah. Tatapannya sangat serius saat dia berkata, pria tua ini akhirnya mengerti. Sehelai rambut itu bisa jadi milik abrasi. Orang tua ini telah melihat banyak hal dalam hidupnya dan tahu bahwa ada beberapa abrasi yang terlihat seperti rambut. Mereka menempel pada celana pria dan menyerap energi yang mereka. Feng Fei Yun, cepat cabut helai rambut itu dan biarkan aku melihatnya. Saya sangat pandai menangani abnormalitas, saya jamin saya akan membuatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Feng Fei Yun menamparkan dahinya dan menghela nafas. Kenapa dia harus bertemu dengan kura-kura aneh seperti itu? Jika bukan karena fakta bahwa kura-kura itu berbicara begitu keras dan sepertinya tidak mengerti, Feng Fei Yun mungkin akan menerbangkannya lagi. Pada saat ini, Bi Ning Suai tiba-tiba merasa sedikit pusing dan jatuh ke tanah dengan keras. Di saat yang sama, Mao Gui juga jatuh ke tanah dengan perut menghadap ke atas. Naluri Feng Fei Yun mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Dia merasa tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Dia dengan cepat menyalurkan energinya untuk mengeluarkan aroma aneh dari tubuhnya. Namun, suara siulan tajam datang dari belakangnya saat wajan besar menabrak bagian belakang kepalanya. Tubuh Feng Fei Yun bergetar dan dia ingin berdiri. Berdebar, suara keras lain datang dari belakang kepalanya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. Sebelum dia pingsan, dia sepertinya melihat wajah familiar dari seorang tawis tua yang tersenyum jujur di depannya. Ketika Feng Fei Yun bangun, dia mendapati dirinya masih berada di gudang sup yang sama. Dia menggosok kepalanya yang sakit dan mencoba membuka matanya. Dia mengingat wajah yang dia lihat sebelum pingsan dan mengutuk, Orang tua, jika aku menangkapmu, aku akan memukul kepalamu dua kali. Orang tua ini adalah orang yang menjual Feng Fei Yun supuer ginseng salju berusia 9000 tahun dan bubur terata es bunga langit kepada Maestro Ye. Pada saat ini, jeritan sengsara memasuki telinga Feng Fei Yun. Tidak jauh dari gerbang kota kekaisaran, ada seorang pria telanjang yang tergantung di sana. Dia terus-menerus berjuang dengan suara isak tangis. Banyak pembudidaya dan penjaga berdiri di bawah, menyaksikan pemandangan langka yang tidak akan terlihat selama ratusan tahun. Anggota tubuh pria telanjang itu gemetar. Para pembudidaya di bawah berkomentar dan menonton, dan ada tawa yang terus-menerus. Di sebelah pria telanjang itu ada seekor kura-kura. Ekor kura-kura ini diikat dengan rantai besi, dan terbalik. Itu seperti makanan laut asap yang mengambang di angin. Seluruh tubuhnya hangus hitam dan memancarkan aroma daging. Jelas sudah pernah dipanggang sebelumnya, tapi siapa yang tahu apakah sudah matang atau belum. Hati Feng Fei Yun juga dingin. Dia tahu bahwa kali ini, lawan tidak ingin mengambil nyawa mereka. Kalau tidak, kepala mereka akan terpisah dari tubuh mereka sekarang. Sepertinya dinasti Jin memiliki banyak orang yang cakap, mereka tidak bisa diremehkan. Ah! Feng Fei Yun menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi embusan angin dingin. Angin bertiup melewati gerbang kota kekaisaran. Ning Suai dan penyu berbulu menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, di tepi sungai Jin di luar ibu kota. Ning Suai ingin melompat ke sungai dan bunuh diri. Dia merasa kehilangan seluruh wajahnya hari ini dan tidak bisa menghadapi sesama penduduk desa lagi. Penyu berbulu juga ingin melompat ke sungai dan menangis seperti kura-kura. Namun, ia tidak mati setelah melompat beberapa kali. Pada akhirnya, ia menyerah dan berbaring di samping rerumputan dengan ekspresi sedih. Seolah-olah itu tidak memiliki keberanian untuk hidup lagi. Siapa yang menyuruhmu menggertak orang tua? Ini hasilnya. Feng Fei Yun sombong ke samping. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia menyentuh batu batasnya dan mengutuk, orang tua sialan. Apa yang salah? Ning Suai telah melompat ke sungai, tetapi setelah mendengar kutukan Feng Fei Yun, dia dengan penasaran berenang kembali dengan telanjang. Dia merasa Feng Fei Yun akan melompat bersamanya, jadi dia harus menunggunya. Semua batu roh hilang. Feng Fei Yun sangat ingin melompat ke sungai saat ini.